Selamat malam Mas Denny Laksono. Bisa open mic dan juga open video Mas Nge? Selamat malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, namanya Mbak Fitri juga belum bergabung ya. Oke, sambil menunggu kita akan... Mbak Bebi akan bergabung jam 8 Mbak karena masih ngajar. Oh, enggak, enggak. Oke, kita lanjut dulu. Sebelum ke Mbak Mayadina, minggu lalu saya lupa nih, agak lupa memperkenalkan siapa itu sosok Mbak Mayadina ini. Mbak Mayadina ini selain menjadi... Beliau ini selain menjadi tim pengarah dari Gerdu Nasional, Gerdu Pemilu 2024, Mbak Mayadina ini juga wakil dekan bang ya di Universitas NU Jepara. Beliau adalah wakil dekan pertama, wakil dekan perempuan pertama di Universitas NU Jepara, dan juga beliau juga aktif mendampingi perempuan dan juga anak memperjuangkan hak-hak perempuan. Terima kasih Mbak Mayadina atas share ilmunya malam hari ini bersama kita. Nah, nampaknya Mbak Mayadina, teman-teman ini sudah tidak sabar untuk berdiskusi tentang film yang sedang hangat-hangatnya nih, dan juga ada Mas Jendilaksono malam hari ini. Jadi, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Mbak Mayadina. Munggu Mbak. Baik, terima kasih Mbak Nurah atas latunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami sampaikan kepada teman-teman sekalian, ibu dan bapak sekalian, para narkasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Witek Tung Dien. Sahabat-sahabat sekalian, senang sekali pada malam hari ini kita semuanya menjelang pemilihan umum besok hari. Malam ini kita masih didampingi secara luar biasa oleh jaringan kusudurian. Dalam beberapa hari terakhir, memang sangat sibuk, luar biasa, membuat berbagai macam dialog publik, membuat berbagai macam forum-forum diskusi untuk edukasi para teman-teman di komunitas. Apa kabar semuanya? Di sini sudah hadir bersama kita ibu koordinator jaringan kusudurian, ibu Alisa Wahid, kemudian juga ada yang sudah tidak asing lagi, Bapak Abdul Ngafar Karim. Beliau juga sebagai pengarah gardu. Pemilunya kusudurian, kemudian juga ada tadi disampaikan Mas Dendi Dwi Laksono. Saya kira semua orang sudah tidak asing lagi siapa beliau. Bisa di-search di manapun ya, muncul nama beliau ini. Salah satunya beliau ini, apa namanya, populer ya, sebagai jurnalis investigasi pendiri watchdog Indonesia. Dan saya kira ratusan sudah film dokumenter yang sudah dihasilkan oleh beliau. Dan kalau tidak salah, ini di yang saya baca gitu ya, profilenya, sudah keempat kalinya ini beliau membuat karya, menjelang pemilu yang memang isinya adalah edukasi publik. Dan selalu film-filmnya menggetarkan dan membangun kesadaran, membangun kesadaran siapapun yang menonton gitu. Nah, ini yang menonton ini sampai seribuan ya. Wah luar biasa. Sampai seribu. Dan kita lihat tadi, sore terakhir sudah tembus 7 juta ya, hampir 8 juta viewers yang sudah menonton lewat YouTube. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya kira tidak berpanjang lebar. Kita akan langsung memberikan kesempatan pertama kepada Mas Dendi, Dwi Laksono, atau kerap dipanggil Mas Dendi Laksono. Beliau ini yang sedang viral ya. Seberapa hari, tanggal 12, 11 ya, beliau 3 hari sebelum. Ini seperti kemarin-kemarin ketika beliau meluncurkan film Sexy Killers gitu ya. Itu juga sangat menghibuhkan dunia persilatan di Indonesia, khususnya untuk kebijakan-kebijakan tambang, ekstraktif di seluruh Indonesia. Wah luar biasa Mas. Amalnya sangat besar sekali nih Mas Dendi. Monggo, segera kami berikan kesempatan Mas Dendi, beliau sutradara film Dirty Vote. Mungkin bisa diceritakan, film ini sebetulnya pesannya apa sih, ingin bicara soal apa. Monggo Mas Dendi. Dan berikut konteks yang melingkupi. Monggo kami berikan kesempatan. Ya, terima kasih. Teman-teman semuanya, Mas Afar, Neng Alisa, Mbak Mayadina, Mbak Madam, sebagai Juru Bahasa Isarat. Sebenarnya pertanyaan yang paling sering dilontarkan adalah, kenapa selalu menjelang pemilu? Kalau dari sisi yang disebut kehebohannya, mungkin, tidak tepat juga. Karena sebenarnya, di antara pemilu, saya bikin banyak film. Lalu, kenapa menjelang pemilu, atau bahkan kenapa di mungkut tenang, ya kenapa enggak. Jadi, apa namanya, pemilihan momennya selalu dikaitkan dengan agendanya. Dan saya bikin memang enggak salah, tapi bacaan atau tafsir pada agendanya, yang menurut saya enggak tepat. Tapi terus terang, untuk kali ini memang agak berbeda, karena kami bahkan baru membicarakan film ini, sekitar 3 minggu yang lalu. Jadi, dari mulai ide, sampai kita semua bisa menonton di YouTube, itu jaraknya hanya 3 minggu. Dan beneran, seksi killers pun misalnya, itu baru kami putuskan untuk menjadi format seperti seksi killers. Itu baru Januari 2019. Pemilunya April. Dia masih agak panjang. Tapi, lagi-lagi enggak ada kaitannya juga dengan pemilu ketika film itu dirancang. Karena film itu bagian dari perjalanan ekspedisi Indonesia Biru tahun 2015. Jadi, syutingnya sudah 4 tahun sebelumnya sebenarnya. Tapi karena perkembangan risetnya, terus kami perlu hasp. Lalu mulai ketemu puzzle-puzzle tentang oligarki, kemudian kepentingan politik energi, dan segala macam. Maksudnya, kemudian kami putuskan, oke, kita akan masukkan elemen itu. Dan, karena masukan elemen itu, momen yang paling tepat untuk menulis filmnya, ketika para oligarki energi ini bertarung dalam Biru tahun 2015. Tapi saya bisa paham kalau orang kemudian menarik benang merah dan mengaitkannya dengan selalu pertanyaannya kenapa dipilih di Minggu Tenang. Dan selalu juga dengan sederhana, karena Minggu Tenang adalah waktu yang tepat bagi kita, ini masyarakat sipil, yang bukan bagian dari kontestasi, untuk gantian bicara di podium. Selama ini, para capres, kuatnya politik, elit, itulah yang ada di podium selama berjualan-jualan kampanye dan kita mendengarkan, menyimak, berdebat, mendengarkan mereka berdebat. Tapi di Minggu Tenang ini, mumpung, kalau bulan puasa itu siapa yang dirantai Mbak Alisa? Jadi, mumpung Minggu Tenang, mumpung Minggu Tenang, kami yang gantian bicara. Dan tinggal diukur, apakah yang kami bicarakan relevan atau tidak, yang kami bicarakan atau yang kami sampaikan punya news pack dalam jurnalistik, punya kaitan dengan apa yang sedang terjadi atau tidak. Dan yang paling penting adalah apakah yang kami sampaikan bisa diuji oleh banyak orang. Ini kan semuanya adalah open source yang bahkan sudah bisa di-trace, bisa di-verifikasi, bisa di-validasi oleh umum. Sehingga menurut saya ide-idenya benar-benar karena saya merasa demokrasi kita sedang mundur banget. Tapi lama-lama kemunduran ini dianggap normal. jadi kita ada dalam standar baru kualitas demokrasi yang standar ini terus turun tanpa kita sadari ini menjadi isu. Ini yang jadi concern karena berita-berita tentang kecurangan pemilu, konflik of interest dari pejabat negara, bahkan sampai puncaknya pada keputusan 90 mahtama konstitusi. Itu seperti peristiwa yang kita anggap ya oke lah, kita harus move on. Jadi, ini yang saya agak ganjel sebenarnya. Kita harus, makanya Mbak Bibip mengatakan dengan baik sekali bahwa kecurangan pemilu ini nggak boleh diabaikan atas nama kelancaran pemilu. Karena kita beneran sedang bertaruh antara kepentingan pragmatisme pemilu harus terjadi dan tadi hilangnya standar atau safety guard kita terhadap standar demokrasi kita. Yang kemudian saya pikir saya merasa penting untuk mengurai semua masalah dan kemudian mengumpulkan serpian-serpian kejadian yang ada di timeline kita setiap hari, ada di TV kita setiap hari. Kita baca juga di artikel-artikel setiap hari tentang semua masalah pembansos yang disalahgunakan dan diklaim sebagai bantuan pribadi presiden tentang konflik kepentingan pejabat negara dan segala macam. Bahkan verifikasi partai yang dilantakan di tingkat bawah. Lalu puncaknya adalah tadi yang saya sebut sebagai tragedi di Mahkamah Konstitusi. Bisa dibayangkan misalnya syarat untuk menjadi presiden itu sangat berat sekali seperti yang disampaikan Mbak Bidut di film. Anda harus melewati presidencial threshold 20% dan seorang calon presiden yang bisa melewati itu pasti punya kontrak politik yang juga tidak murah dengan partai politik yang punya suara akumulasi 20% dan mereka yang punya suara sebesar 20% itu pasti juga tidak murah ketika bisa mendapatkan suara itu lewat pemilu. Sehingga transaksi politik semahal itu membuat sebuah seleksi alam dalam tanda kutip untuk seseorang bisa jadi presiden. Maaf, Mbak Madan, kalau kecepatan saya dikasih tahu. Lalu tiba-tiba syarat itu seperti diabaikan atau dengan mudah diubah sehingga demi kepentingan seseorang bisa lolos menjadi seorang presiden. Jadi itu yang men-trigger. Tapi kemudian bagian yang paling ingin kami sampaikan adalah bagaimana serpian-serpian informasi yang sudah dianggap normal dan kejadian sehari-hari yang mungkin akan segera dilupakan atas nama pemilu yang harus tetap berlangsung itu jangan sampai dilupakan sejarah setidaknya. Walaupun katakanlah pragmatisme kita dengan situasi politik sudah terlalu supaya terlalu tidak bisa dikompromiskan. Katakanlah hajatan rutin ini sudah terlalu besar untuk gagal. Bahkan ketika dia krek sekalipun kita anggap sudah oke lah ini memang terlalu besar untuk gagal. Terus kita terima kita sebagai nasib buruk. Setidaknya kita hari ini melihat bahwa pilihan kita untuk melanjutkan ini semua adalah pilihan yang sangat buruk. kita melanjutkan pemilu besok itu dengan malu harusnya. Kita datang ke TPS mencobos itu harusnya dengan beban sejarah yang berat. Kita tidak bisa menganggap itu sebagai sebuah rutinitas sebagai sebuah pragmatisme atas nama bahwa ini prosedur yang harus berjalan dan itu kira-kira Mbak Mayadina. Jadi lalu saya mulai bicara dengan beberapa teman saya menghubungi Bang Ferry Amsari karena saya ketrigger dengan paparan beliau di beberapa podcast. Saya telpon kemudian Bang yang Abang sampaikan pasti berdasarkan riset saya bisa tidak lihat hasil riset yang sudah dikumpulkan oleh Bang Ferry dan kawan-kawan tim riset di Temis Indonesia. Lalu saya bicara dengan Mbak Bibip karena Mbak Bibip juga sangat prominent dan punya pengalaman beracara menjadi ahli di Mahkamah Konstitusi. Lalu setelah dua orang ini sudah siap syuting sebenarnya tiba-tiba Mas Farid Gaban ada ide tambahkan ujeng karena agar lebih solid argumentasinya agar lebih bisa dengar walaupun teman-teman sempat mengatakan ini tiga alihukum tata negara ini satu kubu satu sirkel sebenarnya saya bilang ya nggak apa-apa kalau oligarki bisa satu sirkel kenapa kita nggak boleh satu sirkel jadi akhirnya saya putuskan untuk mengajak juga Bang Kuceng dan ketiga narasumber ini luar biasa mereka tanpa pertanyaan tanpa keraguan mereka menjadi bagian dari projek ini dan kami kerjakan projek ini secara kotor royong mereka semua pro bono sudah sering jadi pengacara pro bono sekarang jadi bintang film pro bono pula kami semua potlakan ngejain projek ini ada yang modal alat ada yang modal skill dan waktu ada yang punya rejeki dalam bentuk uang dia share duit dan semuanya transparan semua kolaborator kami cantumkan di akhir film tidak ada yang kami tutupi dan memang itulah sebagian besar profesional yang terlibat disini juga tidak pakai normal mengerjakannya para kru studio dan segala macem desainer grafis yang bekerja 10 hari terakhir dengan lembur dan segala macem mereka menyerahkan saja intinya oke yang penting diganti uang jalan kemudian uang makan kemudian selama ninggalin rumah ada yang bisa disisakan untuk rumah mereka jump in dalam proyek ini jadi disitu saya merasa yakin optimistis bahwa saya bekerja bersama variabel tiga faktor yang sangat kuat yang pertama adalah data dan informasi yang solid kedua adalah para bintang film yang punya kedegritas dan integritas dan ketiga adalah para kru yang sangat militan jadi dengan empat faktor itu di tangan saya saya percaya banget menyelesaikan proyek ini dan akhirnya teman-teman semua bisa menonton lebih ke sementara Mbak Maedina terima kasih deh luar biasa Mas Dendir tadi sudah menjelaskan ya ngeri sekali jadi kegelisahan kalau kemarin di forum demokrasi yang sebelumnya kegelisahan para pemikir bangsa para profesor itu jadinya kan petisi seruan moral nah ini kalau yang gelisah ini seorang apa namanya jurnalis jadinya film dan gimana mas sekarang perasaannya udah lega atau kegelisahannya udah lahir gitu ya nah terus yang ini mas yang banyak orang juga pengen tahu yang membuat diksi-diksi yang kuat itu siapa sih mas itu kan kayaknya diksi-diksinya itu sangat pilihan gitu ya sangat hati-hati tetapi juga kuat siapa itu mas kalau boleh tahu kalau saya bicara di sini nanti jadi bahan buat penyidik oke baik terima kasih mas Dedy luar biasa tadi ya perjalanannya nah sekarang monggo kita berikan kesempatan kepada ibu alisa eh mas Ghafar dulu mas Ghafar dulu aja mas Ghafar dulu oke monggo mas Ghafar kita berikan kesempatan beliau ini sebagai pengarah Gardu Gus Durian dan kita ingin tahu kira-kira menurut mas Ghafar ini ya apa sih makna film ini bagi bagi masyarakat ya baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh teman-teman semua Mas Dandy Neng Lisa dan teman-teman sekalian ini saya dua kali sehari ini membahas film ini kalau nontonnya sudah berkali-kali sehari tadi siang sama Uceng kita juga membahas ini di visi polu GM dan kita mendiskusikan beberapa aspek gitu terkait dengan film ini saya jadi ingat Uceng juga cerita tadi Mas Dandy bahwa ini memang dadakan gitu ya Bandung-Bondowoso saya ingat ketika bertemu dan duduk di sebelahnya Mas Dandy di IDN waktu itu nobar debat wakil presiden jadi sebelum debat yang terakhir waktu itu saya join di tengah jalan dari JCC ke geser ke IDN Times kemudian ketemu Mas Dandy disitu saya ingat dia rasan-rasan soal kayaknya ada ketika menyebut sesuatu dia bilang mau bikin film dokumenter gitu saya pikir itu celetukan aja dan ternyata itu dilakukan beneran itu saya senang sekali saya sangat mengapresiasi film ini pertama itu yang ingin saya sampaikan ini menyenangkan begitu ya meskipun bagi kami yang belajar studi tentang politik elektoral no actual surprise terus terang saja ya datanya oke cuma inilah kali pertama semua data itu ditaruh di meja dengan lengkap itu yang menurut saya paling mengesankan jadi semua orang sekarang sudah bisa tahu data yang tadinya berserak bisa diakses di ABC begitu ya di tempat yang berbeda-beda sekarang bisa diakses dengan satu satu film yang lengkap dramatis pula begitu ya daripada kalau webinar-webinar itu kurang dramatis dengan film ini bisa dibikin dramatis gitu melihat gaya ketiga Narsum itu teman-teman saya semua itu berjalan gitu kayak bintang film kadang ada kikunya dikit itu menyenangkan gitu ini nih kalau dosen di soroti kamera kiku dia kalau di kelas aja so jago gitu tapi keren film ini keren there's no other way saying it ya ini film yang sangat keren sangat layak diapresiasi soal ada kritik terkait datanya ada flow sedikit ya who cares lah begitu menurut saya itu lumrah menurut saya Mbak Maidina dan rekan-rekan sekalian film ini menandai apa ya titik kulminasi rasa sumpak orang terhadap noise cancellation yang selama ini dilakukan oleh negara jadi ini 10 tahun terakhir ini adalah era otoritarianisme yang unik ini adalah otoritarianisme yang menyenangkan sebegitu ya tidak disertai dengan gebuk-gebuk orang yang di orang yang sedang dikekap dalam dalam kekuasaan itu senang-senang aja karena jurus utama yang dilakukan oleh kekuasaan selama 10 tahun terakhir itu adalah jurus pangkon jurus dipangku agar orang mati karena itu orang kemudian yang kritis dikit didekati diajak ngobrol itu kemudian mau bungkam begitu mau diam begitu karena gak enak hati jadi pendekatannya itu pendekatan yang sangat Jawa banget mereka yang orang Jogja atau Solo asli atau orang Madura seperti saya tapi tinggal di Jawa sudah beberapa likuran tahun terakhir ini paham ya kira-kira itu langgamnya orang kalau sudah diajak ngobrol duduk itu selesai karena itu ketika ada diskusi tempoh hari membahas gelombang petisi di kampus waktu itu dengan teman-teman ada yang bertanya peserta atau host saya lupa ya bertanya apakah perlu ini ada mediasi antara penguasa antara presiden begitu dan yang lain-lain dengan dengan orang-orang yang menuliskan petisi paling tidak perwakilannya dari 60-an kampus jawaban saya adalah no tidak perlu tidak perlu lagi ada ada audiensi kalau apa-apa diselesaikan dengan audiensi risiko terbesar adalah kita tidak bisa menciptakan public sphere tidak ada popular control apa-apa diselesaikan kok dengan rembukan apa-apa kok kemudian dibawa ke balik pintu diselesaikan di bawah meja tidak ada public sphere padahal demokrasi membutuhkan itu membutuhkan public sphere membutuhkan popular control nah ini titik kulminasi dari proses menganggap voice sebagai noise dan kalau itu sudah noise maka harus di cancel penguasa itu tidak suka dengan noises semua penguasa tidak hanya penguasa sekarang tapi penguasa sekarang punya cara untuk membuat noise itu ter cancel nah film ini menurut saya kalau saya ditanya apa maknanya film ini adalah penanda bahwa voice itu tidak mau lagi diperlakukan sebagai noise tidak lagi mau di cancel itu harus muncul ke permukaan dan ini saya katakan kulminasi karena momentumnya hanya 3 hari menjelang pencoblosan ada event yang mengkondisikan ada misalnya gelombang petisi yang tadi saya sebut-sebut katanya sudah lebih dari 60 kampus kemudian yang terkini ada mahasiswa di Departemen Politik Pemerintahan UGM yang menulis surat yang intimate ya seperti murid kepada gurunya tapi meminta dosen-dosen mereka yang sedang berada di lingkar kekuasaan untuk pulang kembalilah ke demokrasi didik kami tentang demokrasi kembali nah ini film ini berada di puncak kesumpukan orang ketika semuanya harus di di apa di voice itu nah menurut saya disitulah kontribusinya disitulah kenapa film ini menjadi penting menjadi menarik dan dengan cepat kemudian menjadi tontonan dokumenter ya boleh dibilang dokumenter yang yang paling cepat meraih meraih penonton nah harapan saya ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa dalam demokrasi memang voices itu tidak boleh diperlakukan sebagai noise tidak boleh di cancel gitu ya voices itu harus diperlakukan sebagai voices yaitu pendapat rakyat yang tiap saat harus didengar perdengarkan kepada publik kadang-kadang demokrasi itu gaduh-gaduh dikit oke lah begitu ya yang penting tidak dibikin-bikin kalau tidak maka itu akan menumpuk lalu akan meledak pasti akan ada ada ledakan nah film ini adalah penanda ledakan itu sekali lagi saya salut kepada kerja cepatnya momentumnya yang bagus saya tidak akan mengatakan ini 100% netral ada inklinasi sedikit berarti itu normal siapa yang tidak begitu ya kita tidak bisa mengkritik sebuah tindakan hanya dengan standar bahwa ini harus 100% berada sangat di tengah mana mungkin ini sebuah event sosial yang kita sedang mengkritik sesuatu praktik kekuasaan sudah pasti inklinasi kita adalah kepada yang sedang berada di kekuasaan itu bisa dikesampingkan and put that aside menurut saya ini sebuah fenomena sejarah yang sangat penting sekali lagi salut kepada keberanian mas Dendi membuatnya keberanian teman-teman saya tampil disitu mudah-mudahan ini menjadi ya karena ini Gus Durian saya kira doanya menjadi amal jari demokrasi begitu Mbak Maedina terima kasih mudah-mudahan ada manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mas Ghafar yang sudah menyampaikan apresiasinya dan memberikan pemaknaan pemaknaan terkait hadirnya film ini jadi film yang sangat keren film yang dihadirkan pada momentum yang sangat tepat dan kata Pak Ghafar tadi film ini menandai titik kulminasi di tengah-tengah noise ke cancellation gitu ya cancellation jadi banyak suara-suara yang ini kemudian di cancel suara-suara yang kemudian diabaikan dan beliau tadi juga mengatakan ini di era otoritarianisme yang unik dimana orang yang kritik itu selalu jurusnya adalah di panggung ditawari diiming-imingi mungkin juga ada yang kadang-kadang ditakut-takut jadi voice harus dihargai dan ini adalah satu titik penting dalam demokrasi kita dan seperti oase gitu ya di tengah kejengkelan-kejengkelan masa yang sudah sedemikian dan yang keren lagi ini seperti puzzle gitu ya dari mulai peristiwa yang lalu-lalu beberapa tahun yang lalu mulai dari ini yang keren kan mulai dari zaman pemilu-pemilu sebelumnya ini juga dihadirkan fakta-faktanya yang kadang pada sisi ini Pak apa namanya 20 itu loh saya yang apakah ini kebetulan gitu ya ada 20 PC gubernur yang kemudian di analisis sedemikian sangat menarik sekali oke saya kira kita berikan applause untuk Pak Dendi dan juga Pak Gapar Karim secara virtual kami informasikan Ibu dan Bapak Stelian sahabat-sahabat Gus Durian di seluruh Nusantara dan di luar negeri acara ini ternyata sudah diikuti oleh seribu full jadi sudah full seribu orang dan mohon maaf karena masih banyak sekali yang antri di luar nggak bisa masuk nanti insya Allah yang masih ada di luar akan kita kirim perekamannya ya segera di Youtube deh terima kasih sekarang kami berikan kesempatan selanjutnya kepada Ibu kita Ibu kita dan kita semua kita semuanya santri beliau ini santri ya Bu Alisa monggo Ibu Alisa koordinator Gus Durian kami persilahkan monggo Ibu ini kok ada pertanyaan-pertanyaan apa ini itu banyak sekali banyak jadi apa namanya eh sampai lupa Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam salam sejahtera untuk teman-teman semua yang pertama saya tentu mengucapkan terima kasih kepada Mas Dandi dan Mbak Bivitri yang sebentar lagi akan bergabung bersama kita atau bahkan jangan-jangan udah gabung coba nanti di cek nih Pak Mitia dan Mas Gafar tentu saja jago kandang kita pemimpin kita di Gardu Gardu Pemilu Gus Durian dan Mbak Maya juga dan teman-teman Gardu Pemilu dan juga semua teman-teman yang sudah hadir di sini beruntung ya yang udah bisa masuk karena sekarang udah gak bisa masuk lagi kita hanya membuka ruang untuk seribu orang dan ini sudah melampaui begitu nah izinkan saya untuk untuk apa namanya screen sharing ya ini screen sharing saya ini hanya beberapa kutipan kutipan dari apa-apa yang disampaikan oleh Gus Dur dan kemudian menjadi menjadi relevan dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini yaitu dirty vote tapi saya sih pengennya sebentar aja bicara karena satu karena Mbak Bibip sebentar lagi akan hadir juga lalu yang kedua melihat pertanyaan yang sangat banyak di Q&A yang itu ditujukan kepada Mas Dandi ya apa namanya ya sampai saat ini ditujukan kepada Mas Dandi ada juga ditujukan pada saya tapi maksudnya nanti kita lebih interaktif lah teman-teman yang bertanya itu udah banyak sekali dan saya juga ingin mendengar jawaban dari Mas Dandi yang pertama yang pertama ini ini Gus Dur pernah menuliskan dalam buku Dialog Peradaban orang yang saya hormati adalah orang yang memiliki semangat pantang menyerah walau apa yang terjadi meski berada dalam kondisi yang membuat kita ingin melarikan diri tidak hanya menyemangati diri sendiri tetapi juga membuat sejumlah orang bisa mempraktekan hal yang sama nah saya pas baca ini menurut saya Mbak Bivitri Susanti Mas Zainal Arifin Mukhtar atau Mas Uceng lalu Uda Ferry Amsari dan Mas Dandi adalah orang yang dibicarakan oleh Gus Dur ya karena saya aja kemarin-kemarin sebetulnya sudah mau menyerah gitu udah maksudnya udah bukan mau menyerah udah angkat tangan melihat situasi saat ini yang banyak sekali hal-hal yang apa namanya tidak sesuai dengan kaedah demokrasi dan kita kayak nggak bisa berbuat apa-apa gitu bahkan ini sekarang kita juga sedang berlomba dengan waktu untuk memikirkan apa namanya potensi-potensi apa saja yang akan terjadi setelah pemilu ini gitu dan bagaimana kita akan meresponsnya nah tetapi begitu film ini saya dikontak Mas Dandi ya begitu saya melihat bahwa yang akan berbicara adalah tiga orang teman Mas Dandi kalau misalkan disebut tiga ini satu circle berarti kayaknya satu circle saya juga gitu gitu karena saya banyak bertemu dengan mereka berdua ya dengan udah Ferry Amsari tidak sesering dengan Mbak Bivitri dan Mas Uceng berkali-kali saya telepon-teleponan dengan Mas Uceng terkait dengan situasi politik pada saat ini kemudian juga Mbak Bivit berkali-kali karena kita sama-sama ada dalam satu apa namanya gerakan yaitu gerakan pemilu bermertabat pemilu jujur adil damai bermertabat pokoknya panjang lah itu gitu dan kebetulan saya sudah mendapatkan presentasi dari Uda Ferry Amsari sebelumnya bersama dengan para sesepuh di gerakan urani bangsa jadi sebetulnya yang data yang dimiliki Uda Ferry Amsari jauh lebih banyak daripada yang ditunjukkan di film ini saya yakin karena itu aja film udah lama banget udah sampai hampir dua jam dengan data yang sebegitu banyak tapi pasti ada jadi ada banyak data yang itu mungkin gak kalah prioritas lah dibandingkan dengan message utama dari film itu jadi saya mengapresiasi betul apa yang dilakukan oleh Mas Dandi bersama tiga teman atau kalau menurut saya orang-orang yang patut kita sebut sebagai pendekar demokrasi saat ini yang tidak berhenti yang tetap bergerak tetap semangat dan tetap menempuh resiko-resiko gitu melalui film ini nah film ini sendiri membuat saya kemudian memang jadi jadi selalu kembali kepada oh iya ini Mbak-Mbak bertiga ini eh Mbak-Mbak Mbak dan Mas Mbak-Mbak dan Mas bertiga beserta Mas Dandi ini itu juga kemudian mengajarkan kepada kita untuk bebas berpikir begitu untuk menyelami apa yang sesungguhnya ada di dalam realita bangsa kita saat ini dan ini dijamin oleh undang-undang dasar jadi kalau sekarang ada yang menuntut Mas Dandi dan ketiga ketiga apa namanya tokoh kita ini menurut saya justru mereka yang kemudian jadi melanggar kebebasan berpikir yang sudah disebutkan dalam konstitusi gitu karena kita ini kan memang ya ini ya yang disebutkan oleh Gustur gitu bangsa kita itu bineka tunggal ika kita harus siap dengan perbedaan pandangan perbedaan perbedaan apa namanya pilihan perbedaan cara memandang itu juga kita harus siap itu bagian dari demokrasi dan sayangnya akhir-akhir ini hal-hal seperti ini kemudian malah menjadi persoalan Mbak Mbak Madam mohon maaf ya saya ngomongnya kenceng cepat ya maksudnya gitu jadi apresiasi apresiasi saya yang kedua kepada teman-teman produser kru dan juga narasumber-narasumber dalam film Dirty Vote itu adalah karena teman-teman justru mengajarkan pada kita praktek untuk menjaga kebebasan berpikir dan berpendapat ini penting banget ketika orang selalu ditakut-takuti dengan berbagai instrumen yang justru membatasi kebebasan berpikir itu teman-teman tetap meresikokan mengambil resiko untuk menjalankan kebebasan berpikir ini dan ini akan menjadi tes bagi pemerintah saat ini begitu jadi itu yang kedua yang apa namanya ingin saya sampaikan dan ini Dirty Vote di luar di luar isi filmnya itu juga mengingatkan pada kita semua untuk menjaga kebebasan berpikir kita dan kemampuan kita untuk nalar kritis terhadap terhadap pemerintah terhadap negara ini dan terhadap politik dan terhadap apapun yang menjadi concern kita bersama sekarang kita bicara muatan kalau kita bicara muatan saya jadi teringat tulisan Gustur pada tanggal 7 November 2002 berarti itu tidak lama setelah beliau kira-kira setahun setelah beliau mundur dari istana beliau mengatakan bahwa kehidupan kita sekarang jadi beliau menuliskan ini tidak pada masa menjelang pemilu jadi ini di tengah-tengah di tengah-tengah apa namanya masa pemerintahan sebuah sebuah apa namanya rezim waktu itu tidak di masa pemilu tetapi bayangkan di masa seperti itu saja beliau menyampaikan bahwa kehidupan kita sekarang kehidupan bangsa hanya dipenuhi oleh kegiatan untuk mempertahankan kekuasaan bukannya mencapai kepemimpinan yang diharapkan kekuasaan disampaikan dengan disamakan dengan kepemimpinan dan kekuasaan tidak lagi mengindahkan aspek moral dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan dirty vote ini menunjukkan bagaimana ini benar-benar real bayangkan 21 tahun yang lalu Gustur sudah menuliskan ini sebetulnya setelah itu kita sudah mulai melangkah maju tapi sekarang ini kita mundur lagi ini jadi kayak maju satu langkah mundur dua langkah maju dua langkah mundur tiga langkah begitu ya ada majunya sih gitu ya tapi apa namanya maju mundur maju mundur begitu dan sedih sekali bahwa kita masih berhadapan dengan situasi yang sama bahwa ternyata sekarang ini urusannya adalah mempertahankan kekuasaan bukannya mencapai kepemimpinan yang diharapkan data-data yang diungkap dalam dirty vote itu menunjukkan ini menunjukkan bagaimana ketika sebuah sistem itu digunakan secara secara sistematis gitu ya untuk justru menjadi alat mempertahankan kekuasaan ini yang yang diungkap oleh Udaferi Ansari yang diungkap oleh Mas Uceng dan Mbak Bifitri jadi ini memang membuat kita jadi harus ber ini ya apa namanya harus benar-benar awas kembali bahwa ada banyak hal yang terjadi di sebelum sebelum apa namanya ini semua panggung yang ini jadi jadi untuk sebuah panggung itu berdiri kan harus ada rignya ada apa namanya setiap perlengkapannya itu semuanya disiapkan dan itu yang ditunjukkan oleh di dalam film dirty vote ini jadi kita tidak hanya berurusan dengan paslonnya siapa calonnya tetapi ada situasi sistemik yang itu harus kita perhatikan jadi kalau saya melihat malah justru film dirty vote ini membawa pesan itu membawa pesan bahwa hey hati-hati kita sebagai warga bangsa harus benar-benar mencermati proses yang terjadi mencermati skrup dan baut dan scaffold yang yang dipakai untuk mendirikan panggung tersebut begitu sehingga sehingga panggung tersebut kemudian menjadi tidak tidak apa namanya tidak adil untuk tidak dapat diakses oleh semua pihak secara adil begitu inilah yang menurut saya jauh lebih penting dari film dirty vote ini dibandingkan dengan jadi milisi apa atau tadi tuh ada pertanyaan di Q&A apakah film ini digunakan untuk mengarahkan nanti milisi apa aduh kalau kita mau mengarahkan dari yang lalu-lalu kita udah arahkan ya mbak ngapain sekarang baru kita arahkan gitu tentu tidak Gus Durian tetap ada komitmen bahwa Gus Durian tidak berpolitik praktisnya tetapi Gus Durian adalah adalah kelompok murid-murid Gus Dur yang teguh untuk menegakkan demokrasi begitu jadi kalau kita kemudian mengangkat dirty vote ini justru itu kemudian menjadi kewajiban karena kita mendaku sebagai pejuang demokrasi kalau pejuang demokrasi tapi tidak bersuara itu justru persoalan begitu ya itu yang sama dengan apa yang dilakukan oleh para guru besar dan sifitas akademika ya kalau mereka tidak bersuara malah justru menjadi menjadi hal yang mengecewakan gitu kenapa? karena sudah ada banyak hal yang itu terkait dengan etika berbangsa yang harus segera dicermati gitu mengapa? karena ini saya teruskan lagi ya kenapa harus mencermati? kenapa kita tidak boleh diam? ya karena demokrasi ini kata Gus Dur juga ya demokrasi bukanlah sekedar aturan permainan kelembagaan yang berdasarkan formalitas belaka apa yang disampaikan oleh Uda Ferry Amsari di sana di dalam film Dirty Vote itu menunjukkan ini bagaimana kemudian lembaga-lembaga negara kita dan formalitas yang ada itu kemudian justru digunakan untuk menjadikan ini permainan begitu nah Gus Dur mengingatkan bahwa demokrasi itu bukan sekedar aturan KPU yang dilanggar bukan sekedar apa namanya putusan MK kan putusan MK nya tidak berubah jadi ya pencalonannya sah dong betul sah secara legal secara formal tapi demokrasi itu bukan itu demokrasi memastikan bahwa cita-cita kita berbangsa itu bisa terwujud melalui kepemimpinan yang amanah pemerintahan yang amanah pemerintah itu yang akan memimpin kita bergerak dan kita sedang mencari pemimpinnya pemerintah siapa yang berhak menentukan siapa pemimpinnya pemerintah kita rakyat tapi kalau kemudian lembaga-lembaga pemerintahnya malah justru digunakan lembaga-lembaga negaranya malah justru digunakan untuk tadi upaya untuk melanggangkan kekuasaan ini kita benar-benar menjauh dari semangat demokrasi gitu padahal PR kita untuk menciptakan tradisi demokrasi yang benar-benar hidup di kalangan masyarakat itu aja masih belum selesai gitu ya gak usahlah lembaga-lembaga negaranya di OTAAT itu aja kita masih punya PR dengan perspektif masyarakat terkait politik uang dan lain-lain kesadaran warga negara tentang apa itu menjadi warga negara dan lain-lain itu kita masih punya PR gitu eh ini lagi gitu nah yang terakhir terakhir apa yang kita lakukan malam hari ini apa yang dilakukan oleh teman-teman yang memproduksi dirty vote kemudian apa yang dilakukan oleh gerakan masyarakat sipil apa yang dilakukan oleh para sesepuh bangsa di gerakan nurani bangsa apa yang dilakukan oleh para guru besar dan sipitas akademika dan gerakan mahasiswa itu adalah upaya kita untuk ikut melakukan kontrol jalannya pemerintahan bangsa yang hidupnya pantas adalah bangsa yang bisa melakukan kontrol jalannya pemerintahan bukan dikontrol oleh pemerintah bangsa yang sanggup meluruskan jalannya pemerintahan yang terseok-seok bukan bangsa yang dibikin terseok-seok oleh pemerintahan itu tugas kita sebagai bangsa dan bayangkan ini ditulis oleh Gustur kira-kira 30 tahun yang lalu inilah yang masih menjadi PR kita saya ingin mengakhiri ini ya benar ini slide yang terakhir Gustur menyampaikan membangun demokrasi bukanlah dari hal yang muluk-muluk melainkan sesuatu yang biasa dan harus dilaksanakan berulang kali secara terus-menerus ia bukanlah slogan yang hebat dan harus didengung-dengungkan setiap saat melainkan hal-hal kecil yang dilakukan secara terus-menerus teman-teman Gusturian di berbagai penjuru tanah air yang mendirikan gardu pemilu berupaya untuk melakukan ini teman-teman yang malam ini hadir di sini bahkan teman-teman pendukung pendukung apa namanya berbagai paslon ya dari ketiga paslon yang hadir di sini juga berupaya untuk melakukan itu kita tidak sedang ingin menyerukan siapa yang harus dipilih tapi kita ingin menyerukan bahwa sebagai warga negara kita semua harus membiasakan diri untuk terus menghidupkan demokrasi di tengah-tengah kita kita harus mampu mengontrol pemerintahan kita kita harus kritis terhadap jalannya negara dan kita harus terus bergerak karena hanya dengan itu kita bisa mempertahankan bangsa Indonesia ini untuk sampai ke cita-cita kemerdekaannya Yai Maimun Zuber pernah mengatakan ya bahwa moga-moga Indonesia ini akan utuh sampai kiamat kalaupun pecah pecahnya satu hari menjelang kiamat ya itu seperti sekedar pecah tapi menurut saya ada pesan yang sangat sangat dalam di sana kita ingin Indonesia itu maju dan Indonesia bisa maju kalau kita bisa menghidupkan demokrasi kenapa? karena Indonesia itu bineka tunggal ika satu-satunya model mengelola hidup bersama kalau negaranya adalah negara yang majemuk ya dengan demokrasi dan karena itulah kita harus melawan ketika ada upaya untuk melemahkan demokrasi itu saja Mbak Maya dari saya dan saya sangat berharap kita bisa diskusi lebih banyak bersama para pembicara kita terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih untuk Ibu Alisa kita berikan applause dulu Ibu dan Bapak sekalian sahabat-sahabatku yang berbahagia saya kira Ibu Alisa sudah banyak memberikan dan memaknai gitu ya bagaimana film Dertif Put ini dalam perspektif pemikiran Gus Dur jadi itu yang sebetulnya kita tunggu-tunggu dan ternyata semua yang dilakukan oleh teman-teman yang tergabung di dalam film ini mulai dari Mas Dendi kemudian para pemain film yang juga para pakar Tata Negara Hukum Tata Negara itu semuanya ternyata menggambarkan apa yang sudah disampaikan oleh Gus Dur berpuluh-puluh tahun lalu misalnya bagaimana penghormatan kepada orang-orang yang berani mengambil resiko kemudian apa yang sudah dilakukan oleh film ini juga sebetulnya menjaga kebebasan menjaga nalat kritis sehingga praktik-praktik yang tidak sesuai dengan konstitusi betul-betul diawasi dan dikontrol oleh masyarakat dan itu sudah disampaikan Gus Dur 30-20-22 tahun yang lalu nah Ibu Bapak sekalian tadi juga disampaikan sangat kuat pesan dari Ibu Alisa dan juga merujuk dari Gus Dur bahwa demokrasi yang diharapkan itu bukan demokrasi yang formalitas akan tetapi bukan sekedar laibun walahun permainan belaka permainan elit politik tetapi bagaimana demokrasi bisa mentradisi dan bisa menjadi living law hukum yang hidup di dalam masyarakat nah saya kira banyak hal yang tadi sudah disampaikan Ibu Alisa intinya mengapresiasi sekali lagi kepada Mas Dendi dan teman-teman Mbak Dibip dan Mas Uceng Daperi dan semua yang terlibat dalam film Dirty Food Ibu dan Bapak sekalian saya kira ini sudah hadir sudah hadir ya Mbak Dibip ya halo ya sudah hadir apakah oh iya baik baik terima kasih Mbak Dibip baru sehat Mbak Dibip sehat Alhamdulillah sehat barusan saya ngajar ya ya tadi barusan ngajar hukum acara MK jadi tadi sekalian cerita-cerita sama mahasiswa oke baik Mbak Dibip kayaknya seribu orang dan lebih ya yang ada di luar sana sudah menunggu kita berharap Mbak Dibip bisa menceritakan kenapa sih Mbak Dibip mau pembuatan film ini dari perspektif Mbak Dibip oke maaf di saya suaranya agak putus-putus ya apakah di yang lain iya atau tidak tapi saya tangkap Mbak Maya saya langsung lanjut iya iya Mbak Maya itu lagi tidak stabil kayaknya saya mulai aja barangkali jadi kita mempersingkat waktu Assalamualaikum Wb selamat selamat Mbak Maya maaf ya saya langsung oke baik saya langsung tanggapi saya langsung tanggapi saja jadi tadi saya mendengar pertanyaannya adalah soal mengapa saya mau terlibat kurang lebih begitu ya jadi saya berangkat dari situ aja karena rasanya memang kayaknya pengen banyak sekali yang diceritakan tapi kita harus lebih fokus biar nanti diskusinya seru nah kalau boleh saya berangkatnya dari soal ide awalnya waktu saya pertama kali ditelepon oleh Mas Dandi dan dari cerita-cerita berikutnya supaya mempersingkat waktu saya paham bahwa memang sebenarnya kan filmakernya yang memang bikin ide dari awalnya itu Mas Dandi dan dia sebenarnya terinspirasi dengan salah satu laporan yang dipaparkan oleh Ferry Amsari karena memang Ferry itu membuat suatu laporan tentang ketak kecurangan pemilu nah tapi memang tentu saja saya sendiri karena yang ditanya saya gitu ya saya sendiri kan memang dari bulan pertengahan tahun lalu itu juga sudah sangat sering membicarakan ini jadi waktu Mas Dandi menceritakan ide untuk bikin film ini saya langsung setuju karena saya memang melihat kelemahan kita satu ya kita ini kan dalam situasi post-truth gitu ya jadi siapa yang barangkali orang-orang yang punya pengetahuan yang hebat-hebat seperti para guru-guru besar kita itu dengan mudah dikecilkan oleh orang-orang yang punya kekuasaan sebenarnya guru nih saya waktu itu ikut marah karena itu guru-guru saya juga gitu saya kalau sama guru sama orang tua itu udah ampun deh harus kita hormati betul ya adabnya memang begitu nah tapi kan di dunia di dunia yang sebelakangan ini sering kita alami di dunia politik kita itu yang terjadi ya seperti itu gak ada harganya pengetahuan orang kalau gelar saya gak terlalu tergila-gila gelar ya karena juga kurang suka dengan secara pandang yang feudalistik tapi bahwa orang itu adalah guru sudah mengajar banyak itu dikecilkan dengan video-video tiktok satu menit itu sangat-sangat mengganggu dan dari pertengahan tahun lalu kan sebenarnya saya sendiri sudah membicarakan ini Mas Uceng Ferry kita semua tuh memang dari dulu kita sering bilang kita tuh teriokwek-kwek gitu memang sering bertigaan kemana-mana gitu karena memang walaupun kami banyak berantem maksudnya berdebat sih bukan berantem beneran tapi banyak juga pandangan yang cenderung sama cuman nanti detailnya tuh biasanya kita suka berantem tuh dari dulu jadi kami bertiga tuh sudah sering membicarakan soal-soal kecurangan pemilu ini tapi semua persoalan ini kan dikecilkan dengan satu tadi ya karena ini semua tercacar di mana-mana gitu kami mungkin berbicara dalam podcast satu jam 20 menit kami mungkin berdebat dengan politikus selama 20 menit setengah jam di sebuah stasiun televisi mungkin kami bicara di seminar satu jam tapi orang hanya tahu potongan-potongan cerita itu itu pun kemudian dibuyarkan dengan pengecilan-pengecilan yang tadi saya katakan langsung di mana itu kan cuma etik misalnya ya ketika saya bilang 90 itu sudah mengurangi legitimasi pemilu langsung dibantah itu cuma etik secara hukum jalan terus kan ya memang jalan terus tapi kan etik lebih tinggi daripada hukum tapi kan kita capek berdebat di situ dan publik juga jadinya gak dapat gambaran yang utuh karena langsung diboyarkan dengan itu langsung terdistraksi dengan hal-hal yang sifatnya teknis kita semua harus menjalani kehidupan politik yang demikian padat agendanya 75 hari kampanye lihat poster di mana-mana buka media sosial semuanya juga soal itu dengan segala gestur yang sebenarnya juga kurang bermanfaat gitu ya tapi kita disibukkan dengan itu tanpa benar-benar pernah berefleksi soal ini demokrasi kita lagi gimana sih gitu oke saya nulis juga saya punya kolom di Kompas sebulan sekali analisis politik bareng Mas Ulil juga bareng beberapa teman lain kita biasanya ganti-gantian seminggu sekali punya kolom juga di majalah Tempo tapi orang juga gak baca kolom-kolom itu satu ya walaupun saya berusaha menyebarkannya di media sosial saya dan juga ya lagi-lagi itu suara keras dan joget-joget itu lebih diminati ketimbang tulisan yang sebenarnya udah pendek banget saya susah biasanya kalau nulis karena cuma boleh 4.000 karakter bukan 4.000 patah ya 4.000 karakter jadi memang terpikir gitu begitu diceritakan idenya oleh Mas Dandi akhirnya ya memang betul supaya orang-orang dapat gagasan yang lebih utuh tidak terserak di mana-mana dan tidak didistraksi tidak dibantah dengan hal-hal yang kurang substantif memang harus dirangkai dalam suatu film dan bagi saya ya film ini nilai pentingnya disitu untuk memberikan catatan yang lebih menyeluruh yang ibaratnya mungkin helikopter view gitu ya jadi kita seperti melihat dari atas tentang demokrasi kita kita tidak dipaksa untuk menilai ini debat 1 bagus enggak debat 2 bagus enggak terus kemudian setelah itu ada lagi yang ngomong lagi mengomentari debat dan seterusnya lelah sekali gitu kita harus taruh semuanya dalam satu rangkaian cerita dan film adalah satu medium yang sangat baik untuk itu mungkin itu sih sebagai suatu awal dan misalnya tadi saya sempat lihat di Q&A-nya banyak yang sudah mulai bertanya dan ini saya kira boleh juga dijawab hal-hal yang mulai mencuat diskusinya di media sosial misalnya pertanyaan soal sebenarnya film ini lagi berusaha untuk bikin orang golput ya misalnya gitu ya atau bikin orang berusaha untuk tidak memilih paslon tertentu kami harus bilang terus terang tidak itu jawabannya jadi kalau ada yang ngeledek-ngeledek kami di media sosial bodoh amat pokoknya kita all in apa gitu-gitu ya saya sih ya bodoh amat maksudnya bahkan kalau teman-teman mau milih siapapun itu bukan tujuan kami tujuan film ini adalah untuk memaparkan fakta yang ada jadi kalau ada orang yang merasa bahwa wah Mbak Bibi kalah nih pokoknya kita tetap milih ini saya gak merasa kalah juga sih gitu buat saya keluarnya film ini adalah suatu kemenangan untuk memaparkan apa yang sebenarnya tengah terjadi teman-teman nanti semuanya audiens mau menilainya kayak apa mau bersikapnya kayak apa terserah karena kami gak ada goal yang goal kami bukan goal elektoral gitu goal kami adalah goal untuk menceritakan dalam bentuk film dan ini baru pengalamannya buat saya Mas Dandi itu kerjaannya sehari-hari tapi kalau buat saya ini kan baru biasanya orang nulis saya biasanya nulis nulis ngajar nulis ngajar tapi ada medium baru yang menarik untuk menceritakan soal apa yang terjadi pada demokrasi kita udah goalnya sebenarnya itu karena kami paham penerimaan orang juga pasti akan beda-beda dan gak ada masalah dengan itu kalau misalnya ada yang bertanya ya tapi kok mojokin salah satu pihak banget sih sampai ada kan salah satu paslon yang bahkan kami masih kesulitan upload aja tuh karena berbagai situasi teknis itu udah ngirim undangan untuk merespon keluarnya film ini kami juga bingung loh kok bisa ya orang ini aja belum selesai di upload dan kami yakin dia belum lihat filmnya tapi sebenarnya kan artinya ada yang sudah merasa tersinggung ada netizen entah berbayar entah tidak yang juga merasa tersinggung tapi kalau teman-teman baca bukan baca teman-teman mengikuti filmnya dari awal sampai akhir sebenarnya akan lebih mudah untuk melihat bahwa kami sedang membincangkan kekuasaan yang disalahgunakan kami bahkan berusaha walaupun gak mungkin ya tapi berusaha untuk tidak menyebut paslo nomor segini 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 enggak tapi memang ada beberapa bagian yang mau tidak mau menyebut nama karena putusan MK ada namanya gitu kan tapi sebenarnya kami tidak dalam konteks elektoral kami sebagai orang-orang hukum tata negara dan didirect dibantu diarahkan oleh teman-teman yang ngerti soal film ingin sharing ke masyarakat luas kekuasaan itu kan luar biasa kuatnya apalagi kekuasaan seorang presiden kepala pemerintahan sekaligus kepala negara kalau dalam sistem presidensialisme Indonesia itu besar sekali dan bahaya betul ketika dia disalahgunakan untuk kepentingan dirinya dan kepentingan dirinya bukan berarti dirinya langsung tapi mungkin orang-orang yang dia endorse apalagi kerabatnya sendiri itu makanya di banyak negara demokrasi gak boleh tuh hubungan-hubungan nepotisme makanya ada literatur yang secara khusus mengkaji soal politik dinasti karena memang itu haram hukumnya dalam sebuah negara demokrasi yang substantif jadi kami tidak membicarakan paslon kami membicarakan kuasaan yang disalahgunakan sebenarnya itu dan terakhir barangkali nanti banyak hal yang bisa diceritakan bisa didiskusikan tapi saya ingin memberi catatan kalau mungkin banyak di kalangan ibu bapak kawan-kawan yang hadir malam ini jadi bertanya-tanya jadi sebenarnya mau ngapain sih film ini saya mau bilang kami gak berusaha mendikte juga misalnya teman-teman harus golput oh enggak bahkan kami melihat kecurangan yang potensinya masif sekali kami mau bilang bahkan kalau teman-teman mau tidak mau menggunakan hak memilih memilih itu hak ya teman-teman kalau jangan takut dihukum karena golput itu hak kita bahkan saya ngomong gini saya juga gak kena pidana makanya enak aja ngomong gini karena memilih itu memang hak asasi manusia kalau tidak kalau tidak mau menggunakan hak pilih boleh tapi saran saya adalah tetap ke TPS jangan merasa keren karena golput padahal cuma karena mager atau males datang ke TPS jangan karena suara kita rentan dimanipulasi jadi kalau teman-teman gak mau menggunakan hak pikirkan betul dan tetap datang tetap ngisi absen gitu ya jadi suara kita gak bakal dimanipulasi dan ingat kotak suara itu ada lima gak satu pilpres doang kita menghadapi lima kotak suara presiden DPR RI DPD RI DPRD Provinsi DPRD Kebupaten Kota untuk saya orang Jakarta gak ada kotak ya jadi empat kotaknya jadi kita bisa aja milih cuma tiga kotak atau kita mungkin merasa ah yang dekat cuma DPRD ah milihnya satu kotak yang lain gak milih itu boleh teman-teman menurut undang-undang pemilu nah tapi jadi kita gak ada kami ini gak ada gak ada keinginan untuk mencegah teman-teman milih bikin jadi frustasi banget enggak justru kami ingin bilang bahwa inilah realitanya mari kita refleksikan bareng-bareng teman-teman kemudian bisa merespons film ini dengan banyak cara jadi ibaratnya kami ingin merangsang pemikiran teman-teman kalau setelah ini mau melakukan pendidikan politik supaya kita mengubah cara pandang tentang politik bagus banget ayo kita bikin barang-barang atau mungkin ada yang dan ini yang ingin terus-menerus kita dorak pendidikan politik ini penting banget kita ubah cara pandang kita bahwa partisipasi politik itu gak 5 tahunan tapi setiap hari jadi jangan berpikir bahwa kita di objektifikasi lagi ya 14 Februari harus milih pokoknya apalagi nih pemula nih pokoknya harus banget nih milenial dan gen Z segala macam enggak setiap hari adalah politik jadi politik adalah cara kita memperjuangkan hak-hak kita teman-teman dan hak itu bukan cuma hak-hak yang mungkin teman-teman sering dengar dalam sesuatu forum yang mentereng hak-hak itu sesederhana hak atas kesehatan masa orang miskin gak boleh sakit hak untuk bayar uang kuliah jangan mahal-mahal amat terutama untuk sekolah negeri hak untuk dapat kalau saya orang Jakarta ya jadi problem saya spesifik banget hak atas udara yang bersih dan sehat yang saya sekarang jarang sekali miliki itu semua hak kita yang harus kita perjuangkan dan caranya sebenarnya adalah politik cuma para politisi ini sudah membuat nama politik jelek buat kita nah saya ingin bilang bahwa mungkin ini salah satu momentum kita untuk memikirkan kembali gimana membuat politik itu punya value tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Alisa bagaimana seharusnya kekuasaan itu atau politik itu jangan di anggap semata-mata sebagai cara untuk meraih kekuasaan politik itu untuk memperjuangkan hak sebenarnya itu nah jadi kalau tapi kan repotnya karena politikus kita terutama belakangan hari ini melihat benar-benar itu cuma buat meraih kursi gitu ya nanti kalau dapat kursi bagi-bagi apa lah gitu konsesi perkebunan tambang segala macam itu ya oligarki akibatnya kita nih orang yang gak punya kekuasaan jadi juga mikir ah persetan lah dengan politik gitu karena kita udah frustasi betul dengan politik melihat politik kotor padahal enggak loh teman-teman dan menurut saya ini yang harus ini kepingin banget kami dorong supaya kita mengubah wajah politik politik itu bukan sesuatu yang menjijikan kalau orang-orang yang bekerja di dalam ini juga punya values punya etik punya nilai-nilai dan itu yang gak ada tapi bukan berarti kalau gak ada terus kita udah yaudah gak bisa ngapa-ngapain lagi kan yang punya kekuasaan dalam negara demokrasi itu kita warga sebenarnya bukan mereka jadi kita nih udah dikecohkan pikiran kita kalau mikirin negara tuh mikirnya kekuasaan kursi wajah presiden dan segala macam bukan dalam negara demokrasi demos aja kan artinya kan rakyat ya teman-teman ya kita sering lupa tuh gara-gara kita dikecohkan terus artinya sebenarnya negara itu gak akan ada kalau gak ada warga jadi jangan kebalik kita harus menghamba pada negara kebalik harusnya negara yang tugasnya adalah melayani warga kalau kalau belajar ilmu negara tuh biasanya ada tuh teori-teorinya negara tuh gak akan ada kalau gak ada warga kalau apa justru orang-orang itu pemegang wewenang di institusi-institusi negara itulah yang sebenarnya dapat amanah dari kita nah sekarang jadi kita udah dibalik-balik cara mikirnya dan itu yang mesti kita kembalikan lagi ke yang sesungguhnya nah minimal itulah yang bisa kita bicarakan mudah-mudahan ide lain banyak welcome silahkan kita kembangkan terus tapi ini cuma trigger aja gitu ini cuma cara untuk ngajak kita semua memikirkan ulang soal politik yang bukan cuma 14 Februari yang bukan cuma soal nyoblos tapi soal hak-hak warga negara nah mungkin itu dulu kali ya jadi kita bisa lebih banyak makasih baik Mbak Mbak Bibir luar biasa sekali tadi sudah sangat sistematis semuanya menjelaskan ya mengapa ada film ini dan apa maknanya film ini bagi pendidikan politik kita baik teman-teman nampaknya ini sudah tidak sabar banyak hampir 100 pertanyaan Mbak Bibir monggo kami persilahkan dulu untuk yang ingin menanyakan secara langsung adakah apa dibacakan mbak gimana kalau ini gimana kayaknya ini kan soalnya gak bisa gak gak bisa menyalakan video Mbak iya jadi mending dibacakan oh iya iya atau Mbak saya usul Mbak Maya memilih aja dari siapa yang ada di situ yang mau diminta untuk bertanya langsung oh iya 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 oh ini Mbak ini sudah ada beberapa yang resmen dari tadi boleh silahkan boleh gak teman-teman ini dari kompas ini bisa untuk jadi kita open mix dan juga ini ada video dari suara parangkuan sulut bisa dijadikan host gak teman-teman biar bisa bertanya langsung gimana Mbak Maya Dina kalau seperti itu iya monggo boleh oh ya yaudah deh karena agak kesulitan ya mungkin saya ingin membacakan Mbak beberapa Mas Dendy juga ini ini ada pertanyaan dari ini email kalau gak salah oh bukan dari Q&A pertanyaan dari Mas M. Hidayatullah ada pertanyaannya paska rilisnya film ini apakah Bang Dendy dan para narasumber sudah sorry jadi paska rilisnya film ini Bang Dendy dan para narasumber sudah dilaporkan ke polisi nah bagaimana menyikapinya yang kedua banyak dari masyarakat sipil merencanakan pemotaran film dan ruang diskusi tidak mendapatkan izin alias dilarang nah ini terus bagaimana menyikapinya itu Monggo bisa dijawab dulu Mas Dendy ya seperti saya sampaikan tadi ini laporan ketiga saya ke polisi yang keberapa jadi ya kita tunggu saja ya normatif banget ya penjabat banget jawabnya ya ya tapi intinya kita tunggu lah polisi bagaimana merespon itu kemudahan apa namanya polisi ya ya belajar juga lah dari apa yang terjadi dengan laporan yang lukut pada Haris dan Fathia gitu ya jadi ya ini juga pemerintahan yang yang sedang habis kredibilitasnya gitu jadi polisi tentu juga melihat melihat mempertimbangkan itu tapi ya saya saya tunggu saja apa sebenarnya yang dipersoalkan gitu ya bagian mana dan pada data apa yang yang dianggap fitnah atau dianggap pencemaran nama baik atau dianggap pelanggaran masa tenang pemilu emangnya kita kontestan gitu jadi ya itu jawaban saya untuk yang pertanyaan pertama yang kedua tadi apa mbak sorry yang kedua kan banyak masyarakat sipil yang pengen muter film ini mas gitu tapi banyak dicekal gak boleh izin tempat ya biasanya sih kalau saya ini cerita pengalaman di waktu pengutaran The End Game jadi kalau ada satu layar yang dilarang 10 layar yang lain dikembangkan bener-bener tantang penyerah ini kadang-kadang dicoba aja diteruskan kita lihat apa sih yang terjadi kadang-kadang seperti kemarin teman-teman di Gersik teman-teman ini teman-teman komunitas sungai komunitas yang sering kempen soal sampah gitu ya teman-teman di EkoTone itu ada ada Aisnina baru kelas 1 SMA ada Tara yang baru yang baru lulus gitu ya jadi ini anak-anak muda Gen Z gitu ya yang pengen nonton bareng ngumpulin Gen Z yang lain itu yang datang polisi gitu jadi ini kayak Greta-Greta Thunberg nya Indonesia gitu pengen nonton gitu ya kemudian mereka River Warrior gitu ya Tenjaga Sungai Berantas dan segala macam di Jawa Timur jadi tengin polisi gak boleh nonton karena alasannya Minggu Tenang Minggu Tenang ini kan berlaku untuk para kompestan emang kita gak boleh emang gak boleh ini bersuara gak boleh bikin apa layar tancep atau dangdutan atau wayang kulit apa hubungannya gitu ya emang ini darurat kita gak boleh berkumpul gitu ya jadi Minggu Tenang ini jadi alasan sebenarnya untuk apa namanya menunggangi Minggu Tenang untuk bukan hanya Minggu Tenang itu sebenarnya prosedur bahwa udah gak boleh kampanye itu pun kan secara sejak order baru ya disuruh Minggu Tenang supaya cuma order baru yang bisa grelia gitu pasaran lain udah gak boleh jadi cuma bisa alat negara yang bisa gerak ini juga warisan order baru yang harus mungkin Mas Gavar bisa Minggu Tenang udah gak relevan kampanye itu sebenarnya juga orang gak track record orang kan juga tiap hari jadi kampanye itu kayak satu formalitas yang ada start ada finish sehingga seolah-olah Minggu Tenang juga menjadi bagian dari kayak prosedur yang menurut saya gak ada esensinya gitu kalau mau kampanye sampai nanti malam juga boleh aja kalau mau kampanye gitu misalnya karena biasanya gak gak ada apa sih Minggu Tenang jadi kayak tiba-tiba apa namanya situasinya jadi kayak darurat militer kayak ada hukum baru yang harusnya gak tahu Mbak Bibie mungkin bisa jawab tapi bagi saya kalau mau nobar nonton buka layar aja kalau dilarang suruh tunjukin apa ada salah aturannya kalau masih dilarang tetap diputer nanti kita lihat apa yang terjadi kalau beneran dipubarin besok puter lagi kalau saya sih gitu biasanya oke deh iya intinya coba lagi dan coba lagi gak usah takut baik apakah ada yang ingin bersuara baik mas akan saya bacakan lagi nih ini untuk para kru film kata ini panjang sekali intinya gini dari mas Anas Al-Hadi jadi Yusuf kalau berargumen ini bahwa narasi tentang kondisi Indonesia sebagaimana yang diperlihatkan dalam film Dirty Food ini masih berkisar 25% ini kata Pak Yusuf Kala mas nah kira-kira narasi tentang apa ya yang belum diperlihatkan dalam film ini apa yang menarik yang belum disampaikan ini ada yang kepo nih saya lewat forum ini saya mau menawarkan diri menjadi sutradara filmnya Pak Yusuf Kala yang memaparkan 75% lagi begitu ya oke ya 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 baik mas belum bisa dibicarakan ya baik nah silahkan ini ada yang mau masuk silahkan Mbak boleh diberi kesempatan dibukakan micnya atas nama siapa Mbak nah tadi sorry ini ada banyak sekali saya pilih ya Mbak mana nih ada ada Mbak Rulinda Wati paling atas Mbak ya Mbak Rulinda Wati silahkan paling atas setelah itu tongglo hama Allah pusing gak sih kalau gak ada dari Kompas TV 7 Mbak Rulinda sudah ini belum belum dibuka ya micnya halo Mbak Mbak Rulis dan Kompas TV sudah saya undang ke panelis mungkin belum di approve sama Mbak Rulis terus Kompas TV 7 enggak ada Mbak Rulis menolak menolak baik Julia Surya Kusuma ini juga angkat tangan Julia nih monggo Bu Julia sudah Mbak Julia bisa menge-proof itu Mbak Julia Melbourne ya enggak Mbak Julia Mbak Julia di Melbourne maksudnya dulu mau nyaku di Melbourne dengannya jadi bahagia Mbak Julia senior sekali Mbak Julia menolak oke terus angkat tangannya kan angkat tangan ini Ifah Hasanah KPS 2K Monggo Mbak Iva Agam Bu Alisa saya masukkan oh baik Bu Iva Monggo Mbak Iva Hasanah enggak ada juga menolak juga belum di ada Mas Fahri Fahri Muhammad ini kayaknya ada persoalan ininya Mas mindahin ke mindahin ke itunya enggak bisa langsung ya dari posisi mereka tanpa harus pindah enggak bisa Mbak harus dipindah oke kan ini ada ask to unmute segala tuh maaf ya ini Mas Fahri udah masuk oh enggak baik monggo ini ada Fahri Naimah Rahman dan Fahri Muhammad Baik perkenalkan saya Fahri Muhammad mahasiswa hubungan internasional UGM ingin menanyakan nih dari perspektif mahasiswa sendiri sebagai salah satu pemuda yang tergugah dengan apa yang terjadi di pemilu ini dan menurut saya sangat kisruh gitu suasananya nah dari pendapat yang ada di sini gimana sih cara untuk mengatasi apa ya polarisasi dan informasi yang sangat apa ya terganggu oleh banyaknya kekuatan media sosial atau kekuatan prajurit buzzer gitu dari dari masing-masing paslon yang ingin apa ya ingin menghilangkan fakta ya ingin mempertahankan kepentingan mereka terhadap fakta yang telah diungkapkan oleh film Dirty Vought ini terima kasih baik mas Fahri kami kami simpan dulu ya mas ya nanti mungkin kita minta mas Ghafar untuk menjawab dan juga yang lain Bapak Ibu Narasumber yang lain monggo ada lagi baik kak Claudius monggo monggo mas Claudius atau Bapak Claudius silahkan oke terima kasih bisa buka video juga ya ya salam sejahtera saya dari Mojokerto ya baik Pak ya ini saya setelah nonton film ini rasanya ngeri-ngeri sedap ya ya dan yang kedua ngeri-ngeri sedap juga itu saya membaca itu tanggapan-tanggapan dari terutama dari pemilih-pemilih yang emosional yang memilih yang dasar memilih mereka itu berdasarkan selera ini yang saya lihat juga ngeri-ngeri juga ini tetapi bagi saya dan mungkin kebanyakan teman-teman yang yang pertama mungkin memiliki tingkat pemahaman yang baik bagi saya film ini kan jadi sebuah referensi yang sangat bagus untuk menentukan sikap politik besok ya walaupun mungkin malam ini sebelum-sebelumnya saya cenderung ke paslon ini tetapi setelah menonton film ini bisa saja setelah menonton dan menyimak diskusi bahkan mungkin mimpi malam nanti yang menguatkan saya untuk besok memilih ke paslon yang lain bagi saya ini kan inspiratif hanya pertanyaan saya itu mengapa ini kok orang pada tidak suka pada marah ya dengan film film ini ya menjelang hari-hari terakhir dan ini menakutkan loh jadi saya lihat di teman-teman saya maaf ya saya dari NTT teman-teman saya di NTT itu kok sepertinya antipati dengan film ini tetapi ya kita bertempur terus gak masalah ya ini bicara soal hal baik sekir dari saya terima kasih Tuhan memberkati semuanya terima kasih Pak Claudius jadi Bapak ini ya ingin memberikan apresiasi ya sebetulnya ya ya betul terima kasih Pak Claudius selamat mimpi indah untuk Indonesia yang lebih baik mimpi indah demokrasi iya oke baik mungkin satu lagi ya biar adil perempuan adakah mungkin dua lagi perempuan Pak Fitri Naila Rahma oke sudah masuk sudah saya undang ke panelis baik monggo monggo Mbak Fitri ada yang ingin disampaikan Mbak Fitri suaranya bocor enggak 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 ada lagi Mbak Intan oh susah masuk ya mas Mbak Intan sudah saya undang ya yang Mbak Fitri menolak untuk diundang oke kok mengangkat tangan ya jadi baik saya kira karena masih proses masuk kita minta siapa ini Pak Gavar dulu tadi ada mahasiswa dari mungkin mahasiswanya Pak Gavar ini ya bagaimana sih kita mengatasi kebanjiran informasi dari para paslon gitu ya yang ingin menutup fakta-fakta yang sebenarnya monggo bagaimana mencegah terjadinya polarisasi tadi gitu ya Mas Lari ya iya terima kasih Mbak May ini sebenarnya iya putus-putus Pak halo kedengeran barusan barusan terdiskoneksi ini iya betul ini sudah sudah jelas oke baik ya tadi pertanyaan siapa ya yang Mas Fahri terkait dengan informasi ya dia mengontraskan bagaimana informasi di film ini yang kemudian di di counter oleh banyak kalangan dan bagaimana menyikapinya saya kira salah satu esensi demokrasi itu adalah hak informasi ya hak untuk menyampaikan informasi dan hak untuk memilah informasi jadi pertama kita tidak perlu khawatirkan ketika ada sebuah informasi besar seperti yang disediakan dalam film ini kemudian di counter oleh banyak pihak demokrasi mengizinkan itu tentu saja kita tidak tidak perlu khawatirkan kita timbang mana yang paling terkonfirmasi dari informasi-informasi yang beredar itu jadi kiat utama ini sama seperti perjuangan civil society memerangi hoax selama lima tahun terakhir kan menekankan bahwa kita jangan mudah mempercayai sebuah informasi kalau ada informasi yang masuk kita juga jangan cepat-cepat menyebarkannya kecuali itu memang terkonfirmasi sebagai informasi yang benar jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi film ini muncul justru untuk mengingatkan kita bahwa informasi voices begitu tidak perlu dikekang karena kalau dikekang dia pasti akan menemukan saat untuk meletus dan kemudian muncul ini yang di Afris di Mas Gaffar atau di saya ya? Mas Gaffar di Mas Gaffar maaf ini kayaknya koneksi saya nggak stabil banget Mas Gaffar coba coba videonya dimatikan dulu kan kita udah tahu gantengnya Mas Gaffar cat calling cat calling ya mbak iya iya mas nggak sih mbak kuion ilang-ilang ya sudah Mas Gaffar videonya dimandikan aja coba Mas iya tadi suara saya nggak ketengah sama sekali ya udah ketengah nggak dengeran nih gitu lah kayaknya tadi udah saya intinya sih informasi ya informasi itu sebenarnya memang perlu kita pilih hati-hati sebisa mungkin jika teman-teman ingin memutuskan misalkan konteksnya dengan pemilu memutuskan memilih yang mana dasarkan saja pada informasi-informasi yang resmi karena bersama dengan informasi yang resmi sudah pasti akan ada informasi yang yang apa yang tidak resmi yang nampak seolah-olah meyakinkan nampak mengklarifikasi yang resmi saran saya itu jangan terlalu diperhatikan agar tidak terlalu pusing kalau misalkan film ini saya katakan tadi ya mudah-mudahan nggak tahu terdengar apa nggak tadi kalau film ini banyak di counter banyak di banta saya kira itu bagian juga dari proses demokrasi lumrah itu ada yang yang meng-counter film ini meng-counter dengan pendapat tidak lumrah kan kalau meng-counter dengan fitnahan tadi Ujeng suri tadi bercerita dituduh adiknya Pak Mahfud lah dituduh apa macam-macam gitu ya nggak ada hubungannya dengan ceritanya dituduh komunis dituduh macam-macam lah nah itu tentu saja kita kesampingkan tapi kalau soal bantahan siapa tahu ada benarnya misalnya tadi ada yang lihat ke saya minta tolong dikoreksi soal data Minasa Utara begitu itu kan menarik Ujeng tadi juga sudah langsung meng-clarifikasi ketika ada forum di Visipol itu bagus bagi demokrasi meng-clarifikasi seperti itu meng-counter saya kira teman-teman disini juga tidak akan keberatan untuk mengakui kalau memang ada data yang flow begitu intinya sih begitu Mbak Maya menurut saya misalnya Mas saya kira sudah dijawab sama Mas Fahri tadi Mas Fahri jadi jangan mudah percaya informasi sampai terkonfirmasi intinya perbedaan pendapat dalam demokrasi itu di dijamin diakui kemudian rujuklah informasi ke sumber-sumber yang resmi dan banyak yang lain tadi sudah disampaikan oke terima kasih Mas Fahri selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya mungkin ini ada pertanyaan kira-kira bagaimana harapan Mbak Bibit dan Mas Dendi terhadap dampak yang dihasilkan dari penayangan film ini terhadap masyarakat dan pemerintah terus satu lagi Mbak soal Bawaslu ini kok ya ini ya ada yang bertanya ini teman-teman kenapa Bawaslu ini kok bagaimana pelaksanaan Bawaslu dalam mengetahui pelanggaran pemilu karena kan juga Bawaslu dalam alur film ini juga disampaikan ya bahwa ada inkompetensi dan seterusnya itu gimana itu kok dianggap biasa sih bagaimana seharusnya Bawaslu bersikap monggo Mbak Bibip saya boleh dulu nanti Mbak Bibip dari ekspertisenya tapi ini dari Bawaslu dari omongan Bawaslu jadi saya menemani para sesepu bangsa untuk ke Bawaslu bertemu dengan Bawaslu dan dengan KPU juga kita ke KPU untuk mengingatkan KPU bahwa apa namanya amanah untuk menjalankan menjalankan pemilu dengan sebaik-baiknya itu harus di harus dipertanggungjawabkan begitu kepada rakyat hasilnya juga harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan bahkan secara personal itu ada Ibu Ibu Sinta Nuria membawa pesan dari Gusmus Gusmus mengingatkan bahwa sebagai kalau yang Muslim itu terikat dengan apa namanya dengan dengan pertanggungjawaban secara secara syariahnya gitu ya apa namanya bukan hanya pertanggungjawaban secara profesinya begitu jadi waktu kami ke Bawaslu kami menyampaikan gitu kenapa kok banyak banyak apa namanya yang diindikasikan itu pelanggaran-pelanggaran kok gak ada gak gak diproses atau kok kesimpulannya malah justru itu bukan pelanggaran nah Bawaslu menyampaikan bahwa mereka mereka terbatasi oleh aturan-aturan begitu jadi peraturannya itu memerangkap gitu ya sehingga kemudian tidak bisa tidak bisa lalu mereka tidak bisa menyimpulkan gitu kalau karena tidak atau lebih tepatnya mereka harus menyimpulkan bahwa ini tidak melanggar karena tidak memenuhi kumulasi syaratnya syarat disebut pelanggaran nanti aku aku berharap Mbak Bibi bisa membantu kita untuk memahami gitu ya jadi misalnya begini misalnya pada kasus apa namanya pada kasus Gus Miftah yang beredar videonya ya Gus Miftah membagikan uang sementara pada saat di situ ada ada Spanduk lalu kemudian ada video lain apa namanya Pak Jokowi membagikan bahan sos di dekatnya juga ada Spanduk Paslon gitu yang itu menurut Bawaslu itu tidak bisa memenuhi karena syaratnya pelanggaran itu kumulatif ada beberapa misalnya ada menggunakan menggunakan itu atribut itu terus kemudian yang kedua ada syarat menyampaikan ajakan untuk memilih Paslon yang dikampanyekan lalu yang ketiga ada apa ada sebentar saya kok jadi lupa ada pemaparan tentang disimisi disimisi gitu nah itu kan kalau memang tiga-tiganya harus dipenuhi itu membuat jadi oh iya yang disebut pelanggaran hanya dilakukan oleh orang-orang yang tersebut sebagai tim kampanye resmi begitu ya kan itu susah banget ya kalau seperti itu nah itu contoh-contoh dari batasan-batasan regulasi yang kemudian membuat Bawaslu Bawaslu bilangnya itu membuat mereka kesulitan juga gitu nah saya gak tahu apa namanya pandangan Mbak 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 Bibip gimana ya terkait dengan ini gitu saya sih gak puas dengan jawaban itu baik terima kasih Mbak Alisa sudah menyampaikan hasil apa namanya silaturahim gerakan orang-orang di bangsa tadi sudah mengunjungi para penyelenggara pemilu dan ternyata itu tuh masalahnya gitu mbak Bibip menurut Mbak Bibip gimana nih tadi ada pertanyaan tentang dampaknya apa yang diharapkan sama ini menjelaskan soal Bawaslu tadi jadi sebenarnya kan salah satu manfaat dari film ini justru memang untuk melihat beyond yang tadi Mbak Alisa sampaikan melampaui soal-soal teknis hukum jadi rasa frustasi kami yang orang hukum persis disitu Mbak banyak hal yang kita selalu dihadapkan pada soal-soal teknis hukum dan kalau kemudian kita bicara tapi kalian pakai kompas moral aja kalian patut nggak kayak begini nih kelakuannya itu pasti kalah tapi kan secara hukum beginilah orang saya waktu itu dalam teman-teman nonton suatu acara televisi dimana saya memaparkan presiden boleh atau tidak boleh kampanye saya sampaikan interpretasi saya menurut ilmu yang saya pelajari bantahannya adalah mana kata-katanya lah kok ditanyanya kata-kata jadi begitulah dunia politik kita yang sekarang ini justru ketidakpatutan banyak sekali diselinguti dengan pasal-pasal atau teks hukum nah jadi kalau yang tadi Mbak Lisa sampaikan itu begitulah undang-undang 7 2017 itu ibu bapak dan kawan-kawan sekalian kan memang disepakati untuk tidak diubah karena memang mengandung banyak sekali kelonggaran loopholes gitu ya bahasa yang suka dipakai loopholesnya itu banyak jadi kelonggaran itu sebenarnya setiap mau pemilu akan dievaluasi dan saya tahu persis bahwa Aslu juga waktu itu saya juga ikut dalam prosesnya mengadakan evaluasi terhadap pemilu 2019 tapi DPR dan pemerintah karena kan DPR itu jangan lupa ya DPR itu kan partai-partai politik isinya ya 9 partai politik kita ada DPR mereka berkepentingan untuk mempunyai undang-undang yang banyak longgarnya sehingga mereka saya lupa tahunnya ya mohon nanti dicek lagi tapi ada statement resmi tahun 2021 saya duga atau 2020 ya mungkin 2020 deh mereka bilang oh kami gak akan mengubah undang-undang pemilu 2017 jadi memang bolongnya luar biasa banyak dan faktor keduanya adalah seperti yang sudah kami paparkan di film Dirty Vote itu bahwa Bawaslu secara kelembagaan juga dikunci dengan kepentingan kepentingan politik dan itu semua yang membuat akhirnya banyak soal yang tidak bisa dipecahkan dan yang kemudian terasa betul ketidakadilannya adalah ketika sekarang kami mengeluarkan film Dirty Vote ini yang dipakai juga undang-undang yang sama jadi gak adil banget saya tadi sempat baca saya baca analisisnya pasal yang dipakai untuk melaporkan kami itu dan banyak banget nulis mencelak-celak saya terutama di media sosial mengutip pasal 287 ayat 5 padahal pasal 287 ayat 5 itu media masa cetak media daring media sosial dan lembaga penyiaran selama masa tenang dilarang menyiarkan berita iklan rekam jejak jadi poinnya adalah satu paslonnya sendiri harus tidak boleh berkampanye dan yang kedua media masa cetak daring dan lain sebagainya itu yang tidak boleh membuatkan iklan kampanye tapi masa masyarakat sipil gak boleh diskusi dan jangan lupa materi film Dirty Vote itu bukan materi kampanye jadi gak ada yang pilihlah nomor seribu enggak gak ada sama sekali tapi kami sedang menunjukkan penyalahgunan kekuasaan nah jadi tapi kan saya mau menyeroti itu kalau kita hanya baca undang-undang kok memang banyak sekali lubangnya banyak sekali yang tidak akan terpenuhi sama dengan bagi-bagi uang misalnya oh bagi-bagi uangnya gak lagi gak pakai seragam paslon kok berarti gak apa-apa tuh yang kembali saya cerita tadi kan nah hal seperti itu banyak sekali terjadi dan saya ingin bilang juga menanggapi sedikit soal polarisasi dan lain sebagainya kita kan juga di pemilu ini ya ada yang masih berusaha untuk bilang ini pesta demokrasi pemilu riang gembira aduh maaf ya buat saya ini adalah politik ketakutan ya bayangkan saja kami bikin film terus langsung dilaporin polisi itu namanya politik ketakutan atau bukan gitu ya terus ada bawas lu yang waktu itu berusaha untuk menjalankan mewenangnya sesuai dengan konstitusi untuk memproses suatu pengaduan soal spanduk di Batam dilaporin ke polisi juga itu apa namanya kalau bukan politik ketakutan gimana masih ada orang yang oh ini riang gembira ini adalah pesta demokrasi nanti dulu pestanya buat siapa buat elit iya buat kita-kita ini yang gak punya kekuasaan kita ditakut-takutin terus mau apa nobar gak boleh ada kawan yang tadi sore kalau teman-teman baca di media sosial teman mahasiswa-mahasiswa sama ada beberapa yang dari NGO juga menyampaikan masukan tertulis nih ke MK pulang dari MK ada yang menghadang digebukin sama preman mereka ngasih masukan tertulis loh ini not even demo nah jadi bayangkan bahwa kita jangan pakai narasi jangan terkecoh gitu loh saya pengen bilang begitu sih poinnya yang bilang bahwa yang kemudian tuh kami ataupun teman-teman semuanya yang di di teman-teman yang di komunitas ya ditakut-takutin gitu soal gak boleh nih masa tenang kalian gak boleh diskusi atau apa misalnya hal-hal lainnya gitu yang membuat kita jadi aduh jangan-jangan bener ya saya tuh bikin orang gak milih atau apa padahal sebenarnya yang dilakukan oleh elit kita jauh lebih parah dari itu tapi mereka karena mereka adalah yang punya hukum ini saya orang hukum yang ngomong nih mereka yang punya hukum jadi buat mereka hukum jadi gak berlaku gitu buat kita dipakai untuk nakut-nakutin jadi saya ingin ngajak aja sih supaya teman-teman berpikir kritis gitu jangan mudah kemudian menggunakan tapi mungkin itu buzzer juga sih ya menggunakan narasi yang sama bahwa oh gak boleh loh masa tenang gak boleh ngapa-ngapain nah itu adalah dari elit politik yang memang selama 75 hari ini dibiarkan mau ngapain aja bahkan sampai ada yang meninggal gara-gara panji-panji parpol yang jatuh jatuh di tengah jatuh terus mereka gak diapapain saya waktu di diskusi kayak gini juga ditanya itu kok gak ada apa-apain ya gimana ya itu gak ada yang proses loh teman-teman kenapa gitu loh jadi kalau masalah polarisasi memang akhirnya tadi Pak Claudius juga bilang ini kok ngeri-ngeri sedap pemilih emosional kenapa orang-orang pada marah segala macem ya buat saya karena itulah iklim yang ditumbuhkan dalam dunia politik kita hari-hari ini kita memilihnya secara emosional belaka gak ngeliat substansi gak ngeliat dampak pada demokrasi jadi kita mudah kulut gitu emosinya dan buat saya yang mungkin peran kita semua di ruangan zoom ini paling tidak untuk bisa seperti yang disarankan tadi soal bagaimana memitigasi potensi-potensi ketakutan yang lebih luas gitu kita kan mau berpolitik bukan mau ditakut-takutin baik Mbak Bibip Mas Dendy ada tambahan? masih adakah? ya kalau tadi ditanya soal apa sih dampak yang diharapkan saya sih sudah berhenti berharap ikhlas banget ya bayangkan ya pengalaman pengalaman seksi killers gitu ya dengan engagement sebesar itu yang gimana menceritakan bagaimana dua paslon yang ketiga itu seolah-olah bertempur dengan sengit gitu ya cebong versus kampret dan segala macem dan kita ceritakan bahwa mereka bersaing untuk berebut kekuasaan tetapi sebenarnya genealoginya akarnya adalah bagian dari jaringan oligarki energi gitu setelah itu diekspos yang terjadi malah koalisi beneran kan setelah satu jadi presiden satu jadi menhan kemudian hari ini saling endorse gitu jadi sejak itu saya berhenti aja berharap ya film is film gitu KPU dan Bawas lu aja atau MK aja gak bisa bikin pemilu bener apalagi film jadi daripada saya stres sendiri dan kemudian Alban ya ini bagian dari manajemen warasan gitu ya tapi setidaknya pada saat itu saya biasanya berusaha menghibur diri walaupun elitnya dikasih tunjuk film seksi killer malah berkoalisi sampai hari ini setidaknya di akar rumputnya polarisasi jambung kampret itu udah gak relevan dan bahkan hari ini bacaan saya level of conversation saya level of conversation kita di pemilu sudah meningkat sudah berusaha gak kayak 2019 dulu yang tensnya itu kebangkitan PKI jadi jadi sekarang kita sudah bicaranya sudah oke walaupun masih lucu hidilisasi apapun masalahnya solusinya adalah hidilisasi tapi oke itu masih substansi walaupun lucu tapi tetap dibandingkan 2019 kita agak improve dan kosa kata-kosa kata oligarki dan segala macam sekarang menjadi orang ingin disasosiasi dengan itu bahkan paslon udah berani bicara soal perubahan apa segala macam jadi berusaha disasosiasi itu bagi saya dan ketika terjadi debat orang kemudian melakukan cek fakta bareng-bareng saling membalikasi itu itu hal yang menggirakan tapi dari sisi elitnya kita masih ketemu cerita yang lama jadi saya berharap ini Puan Pemilu yang diikuti oleh aktor order baru terakhir mudah-mudah hanya amin amin semoga kita udah gak ketemu itu alumni-alumni Orba kita udah gak ketemu lagi tapi kan kita lihat juga ya aktor Orbanya gak ada tapi ide nepotisme Orbanya malah ada jadi itu yang agak jadi gimana ngebacanya ada anak presiden yang berdua hari jadi anggota partai langsung jadi ketua partai kemudian anak presiden yang sedang berkuasa langsung jadi calon wakil presiden sebuah putusan MK yang langsung berlaku untuk saat itu juga walaupun KPU belum punya aturan teknis yang malah sah dan KPU-nya sendiri disangsi untuk soal itu jadi walaupun secara aktor sepertinya ini adalah pemilu terakhir yang ada orba-orbanya tapi regenerasi regenerasi gagasan malah dilanjutkan jadi kayak ada continuity yang disiapkan menjadi aktor baru tapi dengan gagasan jadi film ini sih mudah-mudahan ya tadi soal saya sih memang gak pernah milih kan ya tapi saya beda sama Mbak Bibir soal Mbak Udaferi soal ini tapi intinya kita punya gagasan yang sama bahwa pemilu yang dengan kualitas seperti ini akan juga melahirkan output yang juga tuntutan politik buat kita jadi kalau Bang Kuceng mengatakan ini harus jadi mahkamah penghukuman setiap orang pasti bisa menafsirkan atau silahkan punya tafsiran sendiri apa itu menghukum kalau saya mungkin menghukum hukuman bagi saya misalnya mungkin coba semuanya misalnya buat yang lain mungkin hukuman itu maknanya berbeda jadi silahkan itu yang menjadi ruang yang bisa ditafsirkan terima kasih baik Mas Dendi ya saya kira itu sudah dicawab pertanyaan dari teman-teman tadi ini sudah pukul 21.28 kami minta izin ya ada satu penanya lagi boleh dari Bunyai siapa tadi Bunyai Imratul Ponggo dari Surabaya Bu Im Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Mas Dendi Ning Alisa Mbak Didi Mas Sintenaw Abdul Hufarkari dan Mayadina sebenarnya tadi itu nggak mau resen nggak mau ngomong tetapi rasanya gimana ya saya sendiri itu generasi tua yang sangat resah kalau Mas Dendi dari jurnalis punya punya apa ya untuk tempat ya media untuk mengungkapkan keresahannya kemudian para akademisi juga kemarin seperti itu kebetulan saya itu dari PT KIN yang seperti yang kita tahu semuanya seperti itu gini Mbak Lisa jadi kebetulan tadi saya dapat link ini dari Gus Durian oleh Mas Mohim ketika begitu sebenarnya saya itu sudah apa ya belengk muat sengkel gitu ya tetapi bahwa eh masih ada waktu tanggung jawab moral saya di samping apa jenengnya ya mungkin masih bisa sedikit memberi share pencerahan gitu ya kepada mahasiswa saya tetapi begitu saya share di grup salah satu grup pondok aduh langsung di taman saya gini gimana tuh Mbak Iin soalnya ini kan jenengannya tuh orang yang paling santun orang yang paling bijak ini film ini tuh Black Campion aduh saya dibilang gitu aja itu aduh gitu saya itu yang pakir ilmu bahasanya bahasa pesantre yang pakir ilmu itu gak mau lagi di eret-eret gak mau lagi ini apa acara apa lagi saya bilang justru kalau pakir ilmu tuh ini acaranya Gus Durian Mbak Gus Durian itu mendukung paswan bla 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 karena ini ini nah Gus Durian yang mana bahkan kalau Gus Durian enggak makanya kalau kamu iya jadi itu gimana ya jadi media anak-anak muda dan lain sebagainya yang apa ya saya jengjang generasinya itu jauh sekali tapi subhanallah gitu ya jadi saya akhirnya sudah ini tanggung jawab moral saya yang agak tua di grup ini dan karena saya dosen jadi saya akan mengajak mahasiswaku insya Allah ini juga banyak mahasiswa dari insya supaya setidaknya bagi yang sudah milih dengan soal rasa tanpa ada alasan rasional itu apa ya barangkali seperti tadi Mas Lobus itu semoga nanti malam mimpi mimpi kita kemudian bisa menjadi referensinya berubah ya jadi saya mengapresiasi banget saya enggak bisa membayangkan bagi yang membuat film ini ya Mbak Dibi Mas Dendi dan teman-teman apa ya gimana ya tadi sebenarnya sudah disawab tapi saya tetap kok bisa berani gitu loh kok bisa berani iya berani gitu loh kan keren banget saya itu membayangkan apa ya saya yang ASN saja pekanannya begitu Tuhan dan tidak tidak berbuat apa-apa saya enggak kampanye enggak apa gitu seperti ini melasakan tadi politik ketakutannya ya panjang kok bisa berani jadi walaupun tadi udah jelaskan selain bahwa ini menjaga kewarasan begitu ya saya kira apa ya yang hal paling utama panjang dengan semua dengan semua berani karena saya kira ini sangat tidak mudah kemudian yang digelisahkan ditanyakan oleh anak-anak muda itu juga saya berterima kasih sekali dengan dengan ini ya walaupun saya sebenarnya menyayangkan ya menyayangkan kemepetan mbak kemepetan iya maksudnya kemepetan jadi tapi berharap masih ada yang apa ya terinspirasi dan mungkin bisa mengubah haluan atau setidaknya lebih bertanggung jawab dalam besok dalam memilih ya kemepetannya gimana karena begini jadi ini kebetulan kan menyasar untuk pada pilihan pilpres saya kira pilpres saja ya tidak ke yang lain jadi saya berharap semoga suatu saat misalnya mau ada film-film dokumenter ini sekalian pendidikan politik mbak karena ini mungkin saking kacoknya atau saking semangatnya pemerintah untuk mensukseskan yang terpilih dari pilpres saja tapi yang lain-lainnya itu dibawah itu sampai ini masuk orang Jawa Barat tanya baik ini aku harus milih DPR RI siapa ya saya tanya lapilmu beda aku yang gak tahu kalau sampe bingung nanggaget dicari kalau bertanggung jawab dicari orangnya atau kalau karena udah mepet ya setidaknya partenya lah buk coblos atau enggak bukinkan iya jadi saya ulangi apa ya terima kasih saya meng-upload hati banget pertanyaannya tadi kenapa Pak Panjenengan berani dan kedua kemudian semoga kenapa waktu ini Pak Panjenengan untuk mengedukasi benar-benar tidak disalah artikan karena dari komentarnya ngeri-ngeri serap kayak gitu bahkan yang tidak komentar hanya komentari seranku untuk ikut asara seperti itu terima kasih terima kasih baik atas sharingnya terima kasih ibu ibu dan bapak sekalian ibu dan bapak narasumber juga ini ada satu pertanyaan tambahan nanti sekalian di respon dan sekaligus closing ada pertanyaan di Q&A ada info katanya ini masih katanya 31 ribu suara di luar negeri sudah tercoblos nah itu sebetulnya gimana soal itu mbak Pipip mungkin mendengar jadi bagaimana apa yang dilakukan ada informasi semacam itu 31 ribu suara surat suara yang sudah tercoblos di luar negeri nah ini katanya banyak pertanyaan yang ditemukan gitu ya seperti ini kenapa ada hal yang tidak dibahas ini disini nih di pertanyakan seperti 31 ribu surat suara tercoblos di luar negeri nah ini menurut mbak Pipip gimana ini apa benar atau ini hoax atau bagaimana nah silahkan untuk keempat narasumber sekalian memberikan tanggapan dan sekaligus closing karena waktunya udah over time mau gak dari siapa dulu ya mbak ya mau gak mbak Pipip dulu gak apa-apa oke 31 ribu surat suara itu memang bukan hoax jadi itu sudah itu benar adanya tapi sudah diputuskan juga nah jadi kalau ada pertanyaan kok The Tifford gak masukin itu ya memang banyak persoalan yang ingin sekali kami masukkan tapi kan tadi juga kami sudah dapat input aduh kok lama sekali ya dua jam ya kami sampai harus bagi setengahnya dulu terus setengahnya lagi jadi ibu dan bapak bisa bayangkan itu ada banyak sekali segmen mulai ngomongin soal kepala daerah sampai MK dan MK itu agak detail dan studinya sebenarnya kami punya yang lebih lengkap gitu tapi kan misalnya ya mau membicarakan kepala daerah yang jumlahnya 198 saja kan gak mungkin 198 cerita kami masukkan ke situ jadi kami ambil sampelnya tiga cerita walaupun data yang lebih lengkap kami punya karena itu sebenarnya hasil penelitian semua gitu jadi 31 ribu memang ada kenapa? memang ada itu memang ada itu memang ada dan sudah diputuskan sudah diputus oleh Bawaslu sudah ada jalan keluarnya tapi kami sepakat bahwa kalau saja ada kemewahan untuk merevisi dan lain-lain kami gak keberatan sama sekali gak ada intensi untuk sengaja melongkap informasi itu tapi semata-mata perhitungan-perhitungan yang sifatnya teknis oke baik dan ini kalau boleh saya nambahin jadi kalau misalnya masih bertanya-tanya sekalian menanggapi Ibu IIM tadi terima kasih sharingnya ini black campaign bukan sih nah izinkan saya berbagi sedikit black campaign itu Ibu dan Bapak sekalian sebenarnya adalah apabila kampanyenya dibuat dengan membuatkan isu atau gosip yang tidak ada fakta atau bukti yang jelas alias fitnah nah jadi misalnya black campaign itu kalau Ibu dan Bapak ingat 2019 itu ada selebaran yang bilang Jokowi itu anak PKI misalnya gitu buktinya gak pernah ada nah itu itu namanya black campaign nah kalau Ibu dan Bapak sudah menonton jadi saya juga baru lihat tuh tadi ada video-video yang udah mengulas katanya ini apa segala macem ya yang mengatakan seolah-olah ini black campaign mungkin dia belum nonton filmnya karena dari semua bagian yang kami paparkan semuanya tuh seperti clipping gitu loh itu gak ada informasi yang gak publik gak ada sama sekali semuanya clipping berita yang sudah publik atau video yang juga sudah publik jadi juga kita gak ambil sembarangan tapi ada beberapa yang sudah jadi bagian dari alat bukti di bawah selu itu juga ada tapi semuanya kami rangkai dan kami analisis jadi bukan black campaign jadi seandainya Bu IIM ataupun yang lain masih merasa wah nonton Dirty Food tuh kayak kemakan black campaign tidak karena semuanya ada basis datanya bahkan kami berikan buktinya sampai sedetail itu kami berikan sample dan kami berikan analisisnya jadi jangan takut dengan itu dan barangkali sebagai penutup ya iya ma sebagai penutup saya ingin bilang juga saya tadi sekilas melihat Q&A masih ada juga yang punya masih ada keraguan gitu ya jadi saya paham banyak sekali yang mungkin sudah tidak punya keraguan tapi izinkan saya menyatakannya for the record gitu supaya jelas buat semuanya bahwa tidak ada satu pun diantara kami yang anggota partai politik saya juga bukan anggota Nasdem tadi pagi saya lihat tuh ada yang bilang saya anggota Nasdem saya bukan saudaranya Mbak Puan ada juga yang bilang saya saudaranya Mbak Puan aduh kok enak banget yang Mbak Alisa ya kalau saya ternyata saudaranya Mbak Puan kalau gitu saya dorong ke undang-undang PPRT udah lama banget gitu kan tapi kan bukan jadi memang banyak pasti upaya-upaya karena tidak senang dan tidak bisa membantah bukti-bukti yang kami paparkan semuanya dalam film maka yang dilakukan adalah istilahnya tuh kill the messenger gitu jadi reputasi kami yang mau dibunuh dengan bilang saya sebenarnya pendukung kosong berapalah anggota partai apalah saya gak tahu tadi Mas Dandi sempat cerita atau enggak tapi bahkan waktu bikin film ini pun kami patungan gak ada penyandang dananya dan kami juga tidak dibayar gak dibayar gitu jadi apa kami juga bukan artis ya gak ada casting-casting kayak gitu gak ada ini bener-bener kepedulian bersama terus patungan patungannya bukan untuk bayar SDM tapi untuk nyawa alat sama studio memang itu gak mungkin gak dibayar gitu tapi udah itu aja dan ini yang tapi kalau kata orang kan haters will be haters jadi mungkin saya ngomong gini satu sekali gak ada gunanya tapi paling tidak teman-teman ibu bapak yang di zoom boleh menyebarluaskan bahwa fakta soal ini yang kami tidak kami tidak terafiliasi dengan manapun gak ada order bahkan gak dibayar dan ini semua semata-mata karena kami ingin berkontribusi sedikit saja untuk demokrasi kita gitu supaya semua orang punya alat untuk berpikir untuk juga melakukan sesuatu ke depannya itu saya kembalikan ke moderator assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mbak Bibip mau gak selanjutnya Pak Dendi Mas Dendi ada yang ingin disampaikan sudah gantuk ya terakhir kalau pertanyaannya kenapa kenapa berani ya tadi sudah saya sampaikan yang pertama saya berani karena punya data yang solid informasi yang solid yang bisa diverifikasi oleh semua orang dan terbuka yang kedua saya berani karena punya narasumber-narasumber yang kredibel dan integritasnya terjaga dan juga independen dan yang ketiga saya berani karena saya punya tim yang militan yang progresif yang bikin saya berani tapi yang kedua adalah cerita-cerita bagaimana misalnya sudah sepasang suami istri yang suaminya menjadi pengojek yang istrinya menjadi asisten rumah tangga mereka nonton Dirty Vote ini ceritanya di pinggiran Bekasi mereka nonton Dirty Vote dari Awis Isak saya ceritakan tadi mereka baru selesai menontonnya jam 2 dini hari karena diulang di paus di play lagi diulang sampai mereka mengerti dan ceritakan kepada saya itu membuat saya makin tebal keberanian bahkan ada ada seorang guru di Sumba juga saya mengatakan cerita dia adalah pendukung 02 tapi dia membela film ini jadi ketika ketika di media sosial circle-nya atau echo chamber-nya menghakimi film ini dia berdiri membela film ini dan dia menyatakan dia pendukung 02 jadi yang begini-begini ini sebenarnya masih ada harapan bahwa masyarakat kita itu jangan-jangan memang enggak seburuk yang digambarkan yang dikonstruksi oleh Basar karena Basar inilah yang menkonstruksi pikiran kita seolah-olah karena narsinya sama fitnah dan segala macam jadi Anda bayangkan dalam sehari saya bisa menjadi pendukung 212 dan PKI sekaligus jadi kemarin mantan menteri perdagangan Pak Lutfi tiba-tiba bikin siaran di IG mengatakan bahwa saya adalah pendukung 212 karena pernah bikin film Jakarta Unverd dan Rayuan Pulau Palsu yang dianggap menyebab kekalahan Ahok ketika itu lalu hari ini juga ada selebaran bahwa saya PKI jadi menjadi 212 dan PKI dalam satu waktu yang sama dan kemudian yang ngelaporin ke polisi tadi forum santri kayaknya sudah lengkap yang ngelaporin forum santri yang dilaporin PKI cocok banget sudah klop narasinya jadi ya gitu-gitu selalu selalu dibikin dan tadi cerita-cerita di lapangan tentang bagaimana masyarakat ternyata punya logika yang atau bahkan respon yang jauh dari yang kita bayangkan itu yang bikin saya yakin bahwa ada kondisi sosial yang memang dikonstruksi seolah-olah dia menjadi hiperrealiti hiperrealitas yang kemudian dia mempengaruhi bagaimana kita bergerak bagaimana kita melangkah jadi kita melangkah berdasarkan referensi yang dikreat pakai kekuatan cyber truk jadi saya nggak mau terjebak dalam permainan yang kayak gitu-gitu saya tetap menggunakan basis interaksi real di offline bagaimana itu sebagai variabel kontrol supaya kita tidak terus-terusan menjadikan media sosial sebagai parameter kita dalam mengambil sikap itu mbak dan terima kasih luar biasa luar biasa dendri mantan luan monggo selanjutnya mas ngefar masih adakah yang ingin disampaikan ya ringkas saja mbak maya bahwa film ini membuka mata soal kecurangan yang dilakukan oleh aktor elektoral dan bahwa yang punya potensi terbesar memang mereka yang punya kelindahan terkuat dengan penguasa nah menurut saya film ini jangan diinterpretasikan sebagai yang curang itu 0-2 yang curang itu bisa siapa saja 0-1 bisa curang 0-3 juga bisa curang mereka punya potensi untuk melakukan kecurangan dan tugas masyarakat sipil sebenarnya adalah untuk mengawasi mereka tidak usah khawatirkan kemenangan 0-1, 0-2, 0-3 ada tim sesnya masing-masing jadi sipil susah itu khawatirkan saja kualitas pemilu begitu dari saya terima kasih luar biasa Maturnun Mas Ghafar terakhir ini dari Ibu Alisa mau gak Ibu ya terima kasih yang pertama untuk Mas Dandi dan Mbak Bivitri karena malam ini bisa bisa hadir dan kemudian bisa melakukan pendidikan pendidikan kewargaan ya civil civic education buat warga masyarakat kita gitu dan itu sangat saya apresiasi lepas dari persoalan apa namanya persoalan yang dibahas sekali lagi buat kita yang jauh lebih penting itu adalah memastikan bahwa proses-proses kita hidup bersama itu berjalan dengan dengan semangat demokrasi semangat yang jauh lebih tinggi dari sekedar formalitas formalitas aturan tetapi membawa semangat dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat dan untuk itu memang kita butuhkan rakyat yang cerdas terkait dengan demokrasi itu sendiri jadi malam hari ini saya maknai sebagai proses kita untuk belajar bersama sebagai sebuah bangsa dan terima kasih pada para guru kita ini yang menyediakan bahan pelajaran yang sangat berharga bukan orang-orang yang melanggar bukan karena memang pelajaran yang berharganya itu dimunculkan dari pelanggaran-pelanggaran itu ya tapi tentu saja kepada Mbak Bivitri kepada Pak Feriam Sari dan kepada Mas Uceng tentu dengan asistensi penuh dari Mas dan di Laksono moga-moga ini membuat kualitas kita ke depan jauh lebih baik dan sekali lagi PR kita adalah demokrasi harus hidup oh tadi ada yang nanya ini apakah hanya akan berhenti sampai di sini apa toko-toko ini nah saya sudah menjawab sebetulnya di Q&A tapi saya ingin sekali lagi menyampaikan ke teman-teman empat orang ini saya kenal baik ya Uda Ferry Amsari Ibu Bivitri Mas Uceng kemudian Mas Dandi saya kenal baik selama bertahun-tahun sebelum ini presidennya boleh ganti wakil presidennya boleh ganti menteri-menterinya boleh ganti tapi yang mereka perjuangkan tetap sama yang diangkat ya tetap itu tetap demokrasi dan bagaimana kita sebagai bangsa bergerak bersama jadi saya yakin dirty vote juga bukan urusan sekedar urusan pemilu 2024 tetapi perjuangan yang jauh lebih panjang bagi mereka-mereka semua dan moga-moga kita semua bisa terinspirasi dan bisa ikut bergerak bersama mereka itu saja teman-teman semua ayo kita lompati pagar batas ketakutan kita sebagaimana pesan Gustur kita bukan tokoh bukan tokoh dongeng bukan tokoh novel yang tidak punya rasa takut kita manusia biasa tapi di tengah rasa takut itu kita mampu melompati pagar batas ketakutan disitulah harga diri kita ditetapkan itu sudah moga-moga kita semua dilimpahi sedikit saja keberanian untuk melompati pagar batas ketakutan itu untuk menentukan jati diri kita sebagai bangsa terima kasih selamat berjuang semuanya terima kasih juga buat teman-teman yang menyelenggarakan kegiatan malam hari ini terima kasih Bu Alisa terima kasih Pak Agafar terima kasih para guru-guru kita Ibu B. Fitri Mas Dendi Mas Uceng dan Uda yang tidak ada di sini kita doakan semoga mereka semuanya beliau-beliau semua sehat bisa terus membimbing perjuangan mengawal demokrasi kita dan Ibu Bapak sekalian terima kasih untuk Gus Durian seluruh Nusantara dan luar negeri yang hadir para pawang dan juga semua tim pengarah gardu pemilu Gus Durian tiba-tiba saatnya kita mengakhiri forum hari ini seperti yang sering disampaikan Ibu Alisa bahwa keberadaan film ini sebetulnya juga membuktikan bahwa akademisi dan praktisi sebetulnya tidak semuanya berada di menara gading ada mereka-mereka semua yang memiliki semangat untuk menggerakkan masyarakat menggerakkan perubahan sosial dibantu dengan para tim ahli tadi ya yang kredibel kemudian advokasi menggunakan film yang juga berbasis data ini semua dilakukan mereka-mereka beliau-beliau semua untuk selalu menjaga demokrasi berada pada koridornya dan kita juga diingatkan berkali-kali oleh para tokoh-tokoh panutan kita tadi bahwa yang kita perjuangan yang kita perjuangkan hari ini tidak sebatas politik elektoral bahkan beyond politik elektoral akan tetapi politik yang memperjuangkan values bagaimana kita terus menggerakkan masyarakat dengan nilai-nilai demokrasi yang sejati demokrasi yang hakiki demokrasi yang substantif yang sudah diajarkan oleh guru bangsa kita Gus Dur Allah Yarham kembali lagi terakhir jangan lupa kita punya pesan-pesan di gardu pemilu Gus Durian jangan mau diiming-imingi jangan takut diintimidasi dan pilihlah sesuai nuran setialah pada etika dan nilai-nilai kemanusiaan Gus Dur telah meneladankan saatnya kita melanjutkan terima kasih mohon maaf atas semua kekurangan saya karena dadakan juga mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Assalamualaikum Warahmatullahi 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 mohon maaf ya gugup terima kasih Pak Ternun terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Pak Ternun Mbak Fitri stay safe ya semuanya hati-hati Pak Ternun Mas Dedy sehat selalu terima kasih kami tutup ya terima kasih ya Pak Ternun Pak Ternun punya Irafia Pak Ternun sudah dibantu terima kasih